Mauji meraih udara dan Half Moon Weighted Halbert mendarat di tangannya. Setelah itu, dia berkata perlahan, kau benar. Peda kelai ada di tanganku. Jika kau memiliki kemampuan, datanglah dan rebutlah. Meng Ye melambaikan kemoceng ekor kudanya dan menyapukan miliaran benang putih ke arah Mauji. Ia berkata, kau adalah semut dewa persatuan yang paling sombong yang pernah kulihat di depan seorang petapa jahat. Kuharap kau memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata itu. Ucapan Meng Ye terhenti. Ia menyadari bahwa miliaran benang putihnya tidak semudah yang dibayangkan. Kemudian, ia menggunakan segel tangannya untuk mencubit Mauji sebelum perlahan menyiksanya. Tidak peduli seberapa lemah Mauji, dia tidak akan terkekang oleh ruang seni sakral Meng Ye. Half Moon Weighted Halbert miliknya juga berubah menjadi miliaran cahaya Halbert saat berbenturan dengan miliaran benang putih milik Meng Ye. Energi elemen dewa yang deras melonjak di udara. Kalau saja Mauji dan Meng Ye tidak ingin membunuh Yue Ming, Yue Ming pasti sudah tercabik-cabik dalam pesawat ulang alik itu. Adapun pesawat ulang alik terbang di bawah kaki Mauji, telah berubah menjadi debu oleh tabrakan domain unsur dewa dan seni sakral mereka. Yue Ming tentu saja tahu untuk mundur. Dalam pertempuran yang mengerikan seperti itu, dia seperti seekor semut di antara semut. Dia tidak melarikan diri. Pertama, dia tahu bahwa bahkan jika dia melarikan diri, petapa pengembara Meng Ye dapat dengan mudah menangkapnya setelah Mauji kalah. Kedua, dia ingin tahu bagaimana Mauji memasuki menara dewa, bagaimana dia menyelamatkan orang-orang di menara dewa dan siapa yang diselamatkan Mauji di menara dewa. Ledakan, dentuman, dentuman. Setelah Yue Ming mundur, seni sakral Mauji dan Meng Ye saling beradu lebih hebat lagi. Di bawah serangan seni sakral unsur mereka, bekas luka kecil mulai muncul. Memang ada beberapa gerakan. Semuanya berubah menjadi benang putih dan semuanya menjadi ilusi. Miliaran benang putih di kepang ekor kuda Meng Ye tiba-tiba berubah menjadi dunia. Di dunia ini, semuanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Daripada hidup dalam kekhawatiran ini, mengapa tidak melepaskannya dan berubah menjadi ilusi? Kalau tidak mau berubah menjadi ilusi, maka harus perlahan-lahan menggunakan kecerdasan untuk mengurai miliaran benang putih tersebut. Mauji langsung tenggelam dalam benang-benang putih ini. Dia adalah orang pertama yang terbangun saat dia menatap dunia benang-benang putih itu dengan takjub. Orang tua ini benar-benar menggunakan jurus sakral mortal world yang paling dibanggakannya untuk menghadapinya. Jurus sakral mortal world ini adalah salah satu jurus pamungkasnya. Ini hanya menunjukkan sedikit keahlian seseorang di depan seorang ahli. Menghadapi untayan kekhawatiran yang tak berujung, Mauji tentu saja tidak mau berubah menjadi ilusi. Bukan saja dia tidak mundur, dia melangkah keuntayan kekhawatiran yang tak berujung. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk dengan jarinya. Dunia manusia Seni sakral dunia manusia milik Mauji selalu digunakan melawan para kultifator. Kali ini, dia benar-benar menggunakan seni sakral dunia manusia untuk menghadapi seni sakral mengye, benang kekhawatiran. Dunia ini dipenuhi oleh manusia. Hidup dan mati, kesedihan dan kebahagiaan, semuanya adalah pikiran manusia. Manusia hanya ada di dunia ini untuk bertahan hidup. Jangan bicara padaku tentang prinsip hidup, Jangan bicara padaku tentang cara menyelesaikan jutaan kekhawatiran. Aku hanyalah manusia biasa, aku tidak memiliki kebijaksanaan yang hebat. Di dunia yang fana ini, aku hanya berharap untuk bertahan hidup. Daripada menggunakan kebijaksanaan agung seseorang untuk memecahkan masalah, lebih baik membakar semua untayan debu yang kusut dan saling terkait serta menjalani kehidupan yang sederhana dan biasa-biasa saja. Tak perlu bagiku untuk melepaskan kekhawatiranku. Hati cendikiawan, bakarlah untukku. Bang, sebuah bola api meledak dan menyapu puluhan ribu meter ke langit. Ratusan juta helai kekhawatiran dibakar oleh bola api di dunia manusia ini. Segalanya menjadi jelas, dan kekosongan pun menjadi bersih. Mengye tidak melanjutkan serangannya. Dia menatap Mouji dengan tenang dan berkata, Meskipun kamu adalah dewa persatuan, kamu memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata itu di hadapanku. Aku yakin, sekalipun aku bisa mengalahkanmu, akan sangat sulit bagiku untuk membunuhmu. Mouji berkata dengan nada meremehkan, Tauistua, apakah kau ingin mati karena tidak bersikap keren? Dengan kondisimu saat ini, kau bisa berhenti bermimpi untuk mengalahkanku. Para dewa bertahta ini memperlakukan kehidupan orang lain seperti semut. Terhadap para dewa bertahta ini, Mouji tidak memiliki kesan yang baik terhadap mereka. Ada alasan lain mengapa dia membunuh orang. Banyak dewa bertahta membunuh orang dengan santai. Di mata para dewa bertahta ini, para pembudidaya biasa bagaikan ikan dan udang di mata manusia. Mouji menduga bahwa ia tidak akan mampu mengalahkan Mengye. Namun, perbedaannya tidak terlalu besar. Terlebih lagi, Mengye sedang bermimpi jika dia ingin membunuhnya. Untuk seorang ahli seperti Mengye, meskipun dia memperlakukan kehidupan orang lain seperti semut, dia masih sangat murah hati. Kata-kata Mouji tidak mampu membangkitkan amarahnya. Mengye mempertahankan nada suaranya yang tenang dan berkata, ini hanya tiruanku. Tidak ada yang perlu disyukuri bahkan jika kau menang. Saat mendengar bahwa Mengye ini hanyalah klon, hati Mouji pun hancur. Cloning saja sudah sangat kuat. Seberapa kuatkah Mouji yang asli? Namun, Mouji segera tersadar. Mengye mungkin seperti Kun Yun dan hanya memiliki klon ini. Jika aku memberitahumu asal-muasal menara dewa, apakah kau akan memberiku tanah liat peda? Mengye tampaknya merasakan pikiran Mouji saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh. Mouji tertawa dingin, informasimu sungguh berharga. Ini adalah perdagangan. Aku tidak memintamu memberikannya kepadaku tanpa alasan. Aku yakin aku punya sesuatu yang kamu butuhkan. Selama kamu menyebutkannya, aku mungkin bisa mendapatkannya untukmu. Mengye menatap Mouji. Ekspresinya tenang tanpa emosi. Namun, Mouji bisa merasakan kegembiraannya. Ini karena Mouji memiliki pemahaman tertentu terhadap hukum alam semesta. Mouji yakin bahwa tanah liat peda sangat penting bagi Mouji. Bukan karena Mouji tidak bisa mengalahkannya. Dia hanya khawatir Mouji akan berbalik dan pergi. Ini karena Mouji tidak punya cara untuk menahannya. Dengan teknik melarikan diri angin, teknik melarikan diri lima elemen, dan bumi yang menyusut, jika dia ingin pergi, bahkan jika tubuh asli Mouji ada di sini, dia mungkin tidak dapat menangkapnya. Mengapa Mouji begitu antusias dengan tanah liat peda? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Mouji mengatakan kebenaran. Orang yang berdiri di sini hanyalah tiruan dari Meng Ye. Terlebih lagi, Meng Ye hanya memiliki klon ini. Tubuh asli Meng Ye dan klon lainnya mungkin telah hancur dalam bencana sebelumnya. Karena dia hanya memiliki klon ini, dia sangat khawatir tentang tanah liat peda. Selama dia bisa mendapatkan tanah liat peda, dia mungkin bisa mengembalikan tubuh aslinya. Meng Ye membuka tangannya dan sebuah bangku batu mendarat di samping Mouji. Dia juga meraih bangku batu dan duduk di atasnya. Setelah itu, ia dengan santai mengambil sebuah botol giok dan sebuah cangkir giok. Ia menuangkan secangkir air hijau dan meletakkannya di depan Mouji. Ini adalah beberapa esensi elemen alam semesta yang aku peroleh di alam semesta. Sahabat Dao, silakan cicipi. Bolehkah aku tahu bagaimana aku harus memanggilmu? Esensi unsur alam semesta. Mouji pernah mendengar benda seperti itu sebelumnya. Ini jelas merupakan harta karun kultifasi tingkat atas. Mouji tidak ragu meraih cangkir giok di depannya dan meneguknya. Cairan dingin dan menyegarkan langsung memenuhi setiap meridian di tubuh Mouji. Energi unsur yang tak terbatas mulai terbentuk secara alami. Mouji menduga, jika dia mulai berkultifasi sekarang, dia akan mampu menembus Dewa Kesatuan Level 1 dan melangkah ke Dewa Kesatuan Level 2. Bagus sekali. Mouji tak dapat menahan diri untuk memuji. Ketika Mouji melihat Mouji meneguk abis isi cangkirnya tanpa ragu, dia pun menjadi linglung. Dia bersiap menunggu Mouji berhenti minum. Kemudian, dia akan mengambil cangkir dan meneguknya sendiri. Inti elemen alam semesta bukanlah benda biasa. Setelah bertahun-tahun berada di luar angkasa, dia, Meng Ye, tidak memperoleh banyak hal. Dao Fren benar-benar heroik. Kau sebenarnya tidak khawatir aku akan meracunimu. Meng Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Pandangannya terhadap Mouji telah berubah drastis. Jangan hanya melihat bagaimana dia tidak menaruh perhatian pada kehidupan kultifator lain. Namun, ketika dia bertemu dengan orang yang terus terang seperti Mouji, dia tidak bisa tidak memujinya. Mouji mencibir dalam hatinya. Racun. Dia benar-benar tidak tahu jenis racun apa di alam semesta yang dapat meracuni meridian detoksifikasinya. Terima kasih banyak kepada Dao Fren Meng Ye atas secangkir esensi elemen alam semesta ini. Nama saya Mouji dan saya adalah seorang kultifator nakal. Mouji mengepalkan tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Dia yakin bahwa dia pasti tidak akan berteman dengan orang seperti Meng Ye. Sekalipun mereka berteman, itu hanya lewat perdagangan. Teman Daomo seharusnya tidak terlalu tua, kan? Aku ingin tahu apakah kamu berasal dari alam dewa yang baru saja dipulihkan. Meng Ye tersenyum tipis. Ketika mendengar perkataan Meng Ye, Mouji tahu bahwa Mouji pasti memperoleh manfaat besar dari pemulihan alam dewa. Itulah sebabnya klonnya memiliki kekuatan seperti itu. Senior bernama Mouji, Yue Ming, yang belum pergi, berjalan dengan gelisah dan bertanya dengan heran. Mouji mengangguk, benar sekali, namaku Mouji. Apakah kau mengenaliku? Yue Ming tiba-tiba berlutut di tanah, Yue Ming memberi hormat kepada dermawan. Mouji menatap Yue Ming dengan ragu, aku tidak mengenalimu. Kapan aku menjadi dermawanmu? Yue Ming terisak dan berkata, senior adalah dermawan tuanku. Siapa tuanmu? Mouji bergegas bertanya. Mata Yue Ming memerah dan kesedihan tampak di matanya, tuanku, Jili. Dia mengatakan kepadaku bahwa aku harus menemukan Ping. Saat dia mengatakan ini, Yue Ming sepertinya memikirkan sesuatu. Dia melirik Meng Ye dan berhenti berbicara. Ketika Mouji mendengar nama Jili, dia bergegas bertanya, bagaimana kabar gurumu, Jili? Dia mungkin dengan santai menyelamatkan Jili, tapi dia berutang budi yang lebih besar pada Jili. Tuanku telah gugur. Yue Ming terisak. 1112. Jili sudah meninggal. Mouji bergumam dalam hati. Di depan matanya, wajah yang sangat cantik itu muncul. Meskipun dia sangat kurus setelah terkunci dalam susunan penyegelan abadi selama bertahun-tahun, itu masih tidak dapat menyembunyikan aura intelektual dan indahnya. Ada juga sepasang mata yang sangat indah. Mouji percaya bahwa jika Jili merapikan dirinya sedikit, dia akan menjadi wanita tercantuk yang pernah dia temui. Mouji telah melihat banyak wanita cantik. Bahkan biarawati Sage dan Yi Sang yang ditemuinya beberapa waktu lalu adalah wanita yang sangat cantik. Namun, wanita-wanita ini memberinya perasaan superioritas. Hanya Jili, dengan kecantikan intelektualnya, yang membuatnya merasa seperti benar-benar bagian dari dunia fana. Dia seperti lukisan yang indah. Yang membuat Mouji semakin dihormati adalah kebaikan hati Jili. Meskipun hal itu tidak ada hubungannya dengan dirinya, dia tetap meminta maaf kepada Mouji. Dalam percakapan singkat dengannya, dia telah meminta maaf tiga kali. Kita harus tahu bahwa meskipun Jili terkunci dalam susunan penyegel abadi, tingkat kultivasinya masih jauh lebih tinggi daripada saat dia masih di tahap abadi Gren Yi. Bagi para kultivator lain yang terkunci dalam susunan penyegel abadi, jika mereka tahu bahwa Mouji memiliki kristal kesadaran, mereka pasti akan meminta sebanyak mungkin. Namun, karena Mouji tidak menerima manfaat apapun dari ayahnya, Jili bahkan tidak meminta kristal kesadaran. Akhirnya, Mouji memberinya satu juta kristal kesadaran, tetapi dia malah berkata bahwa itu terlalu banyak. Setelah itu, ia memberinya satu-satunya Liontin Bintang miliknya. Liontin Bintang itu telah menyelamatkannya lebih dari sekali. Jika bukan karena Liontin Bintang itu, bahkan dengan fisik Dewa dan Dahuang, jiwanya tetap akan hancur di bawah serangan gabungan empat kaisar abadi. Bahkan setelah Jili meninggalkan Menara Dewa, dia tidak lupa membalas kebaikannya. Dia secara khusus datang ke Ping Fan. Setelah itu, dia membantu Ping Fan menyelesaikan krisisnya dan bahkan membantu Ping Fan mengubah susunan pertahanannya. Baru setelah itu, dia pergi. Berkat kebaikannya, dia tidak membunuh satu orang pun setelah membantu Ping Fan menyelesaikan krisisnya. Wanita baik hati seperti itu benar-benar telah jatuh. Mouji merasakan kekosongan yang tak terlukiskan di hatinya. Itu adalah kesedihan dan kesedihan yang tak terlukiskan. Pada tingkat kultifasinya, hati daunnya sudah sangat kokoh. Jili, gadis yang baru ia temui satu kali, telah mengendurkan hati daunnya dan membuatnya merasa sedih. Setelah beberapa saat, Mouji mengendurkan tinjunya yang terkepal. Dia menatap Yue Ming dan bertanya dengan sungguh-sungguh, berdirilah dulu. Katakan padaku, siapa yang membunuh kakak senior Jili? Setelah menanyakan ini, Mouji menghela nafas lega. Rasa frustrasi dan amarah di hatinya akhirnya tersalurkan. Siapa yang membunuh Jili? Meng Ye jelas-jelas sangat mengagumi Mouji. Ketika mendengar kata-kata Mouji, dia mengangkat tangannya dan melemparkan bangku batu lain ke samping Yue Ming, mengisyaratkan agar dia duduk. Yue Ming berdiri. Dia tidak duduk di bangku batu Meng Ye, tetapi berkata dengan hormat kepada Mouji, aku tidak mengenali orang itu, aku juga tidak tahu namanya. Dia hanya tahu bahwa itu adalah seorang pria kurus yang mengenakan mahkota pedang berbentuk bulan sabit merah, dengan wajah ramping dan mata yang sangat kecil. Dia mengenakan jubah kultifator berwarna coklat. Saya melihatnya menggunakan pedang yang sangat tipis untuk menusuk ruang di antara kedua alis guru, dan kemudian dia merobek lautan kesadaran guru. Guru, dia. Sebelum meninggal, dia mengirimku pergi. Dia menyuruhku pergi ke dunia abadi untuk menemukan Ping Fan dan menemukanmu. Kali ini, Yue Ming menyebut Ping Fan dalam kesedihannya. Apa tingkat kultifasi gurumu? Meng Ye, yang berada di samping, tiba-tiba bertanya. Yue Ming tidak berani untuk tidak menjawab. Dia berkata dengan lembut, kultifasi guruku telah pulih ke tahap dewa persatuan, tetapi dia masih belum sebanding dengan pria bermahkota bulan sabit itu. Meng Ye menghela nafas. Dari kelihatannya, kultifasi orang itu belum pulih. Kalau kultifasinya dan kekuatannya sudah pulih, sekalipun gurumu berada di tahap kuasa sage, dia tetaplah seperti semut di hadapan orang itu. Yue Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, itu karena pria bermahkota bulan sabit itu terluka parah. Mau Ji menatap Meng Ye dengan ragu, sahabat Dao Meng Ye, kau kenal orang itu. Meng Ye mengangguk, benar sekali, aku memang mengenali orang itu. Itu karena menara dewa adalah milik orang itu. Alasan mengapa aku menginginkan menara dewa adalah karena aku ingin merebutnya dari tangan orang itu. Siapa dia? Tatapan mata Mouji berubah dingin. Niat membunuhnya memenuhi radius beberapa mil. Meskipun niat membunuh ini tidak ditujukan pada Yue Ming, Yue Ming secara tidak sadar masih menggigil. Bahkan Meng Ye pun terkejut. Ia menduga bahwa dirinya tidak akan sebanding dengan Mouji jika ia mengerahkan seluruh kemampuannya. Dari apa yang terlihat, dia hanya bisa bekerja sama dengan Mouji melalui negosiasi. Dia tidak bisa memaksa Mouji. Orang ini bernama Hwanti. Meng Ye menjawab. Hwanti, Mouji belum pernah mendengar nama orang ini. Meng Ye melihat bahwa Mouji tidak tahu siapa Hwanti. Dia menjelaskan, wajar jika kamu tidak mengenalnya. Kamu seharusnya tahu tentang tahta dewa, kan? Melihat Mouji mengangguk, Meng Ye melanjutkan, apakah kau tahu tentang delapan orang bijak? Aku tahu tentang mereka. Mungkinkah Hwanti ini seorang sage? Mouji bertanya dengan heran. Meng Ye terkeke, kau benar. Orang ini terlihat seperti ayam jantan. Namun, seni sakralnya sangat mengerikan. Dia benar-benar salah satu dari delapan orang bijak. Saat itu, selama bencana alam, dia dan Tianhen sama-sama orang bijak yang menjadi incaran musuh. Yue Ming, di mana orang ini? Hati Mouji dipenuhi dengan niat membunuh. Jadi bagaimana jika dia seorang sage? Yue Ming menangis, Saat itu, kita berada di planet tanpa pemilik. Aku bahkan tidak tahu di mana kita berada. Dulu, setelah guru menyelamatkan saya di pinggiran lembah Tautai, kami bertemu dengan pemulihan alam dewa. Tingkat kultivasi kami meningkat pesat. Namun, pada saat ini, seekor Tautai raksasa menyerbu keluar dari lembah Tautai. Binatang buas itu ingin memakan Tuan dan aku. Tepat saat Tuannya hendak menyerang, Hwanti tiba. Hwanti bahkan tidak peduli dengan Tautai itu. Sebaliknya, dia menatap guruku dan bertanya apakah dia telah dikurung di menara dewa selama bertahun-tahun sebelum melarikan diri. Guruku hanya menganggup dan Hwanti meraih ke arah guruku. Bahwa Tautai dan Hwanti mulai bertarung. Hwanti sepertinya mengenal Tautai. Ketika mereka berdua bertarung, mereka mengatakan banyak hal yang tidak saya mengerti. Akhirnya, Tautai benar-benar mengeluarkan sekok biksu dan menyerang Hwanti. Sementara Hwanti terluka parah, ia juga melukai Tautai dengan parah. Setelah Tautai meraung, ia benar-benar menggigit kekosongan itu, dan kemudian menyerbu ke dalam celah kekosongan untuk melarikan diri. Asal-usul Tautai tidaklah sederhana. Meskipun dia tidak dapat dibandingkan dengan Hwanti, dia bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Meng Ye menjelaskan. Mau uji tahu bahwa sekok biksu Tautai adalah milik Kun Yun. Namun, dia tidak berminat untuk mempedulikannya. Sebaliknya, dia menatap Yue Ming dan bertanya, apa yang terjadi selanjutnya. Ketika guruku melihat Hwanti juga terluka parah, dia ingin membawaku pergi. Dia tidak menyangka bahwa meskipun Hwanti terluka parah, dia masih sangat kuat. Dia mengeluarkan sebilah pedang tipis dan menusukkannya ke dahi majikanku, menjepit majikanku ke dalam kehampaan. Di saat putus asa, majikanku memintaku untuk menemukanmu. Setelah itu, dia melemparkanku ke dalam kehampaan yang digigit Tautai. Yue Ming menangis saat dia berbicara. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia adalah seorang kultifator nakal. Baru setelah bertemu dengan gurunya, dia merasakan ikatan kekerabatan. Selama seribu tahun terakhir, gurunya telah merawatnya dengan sangat baik. Namun, gurunya dibunuh oleh Hwanti di depannya. Dia hanya bisa menyaksikan gurunya mengusirnya. Mo Uji tidak berminat untuk bertanya bagaimana Yue Ming bertemu Hai Min dan Fan. Dia ingin pergi ke lembah Tautai untuk melihatnya. Dia menduga bahwa alasan mengapa Jili masih hidup adalah karena Menara Dewa. Hanya Jili dan Yue Ming yang tahu tentang Menara Dewa. Karena Yue Ming telah dilemparkan ke dalam kehampaan oleh Jili, Hwanti tidak akan membunuh Jili sebelum dia mengetahui keberadaan Menara Dewa. Sekarang, dia hanya bisa berharap Jili dapat menjaga rahasianya. Teman Daomo, kalau aku tidak salah, Jili itu seharusnya masih hidup. Saya tahu bahwa Hwanti pasti tidak akan membunuh Jili sebelum dia mencapai tujuannya, kata Meng Ye. Mo Uji berkata pelan, teman Dao Meng, karena kau telah memberitahuku sesuatu yang tidak ku ketahui, aku tidak akan melanjutkan masalah bawahanmu yang mengejar Yue Ming. Di masa depan, kita semua bisa berpisah. Mo Uji sekarang punya terlalu banyak musuh. Meng Ye ini bukan orang yang bisa dianggap remeh. Semakin sedikit masalah, semakin baik. Teman Daomo, jika kau ingin berurusan dengan Hwanti, terlebih lagi kau harus bekerja sama denganku. Meng Ye tidak mempermasalahkan sikap Mo Uji. Dia juga tahu bahwa Mo Uji bukanlah orang yang sederhana. Apa maksudmu? Mo Uji menatap Meng Ye. Meng Ye berkata dengan tenang, pertama, kamu tidak tahu rahasia Menara Dewa. Menara Dewa adalah harta karun keberuntungan yang luar biasa. Itu juga harta karun ajaib yang membuat Hwanti terkenal. Harta karun ajaib ini menjadi incaran para sage lainnya. Harta karun ini digunakan sebagai medan perang untuk cataklisem. Pada saat yang sama, ia juga bersekongkol melawan Hwanti, menyebabkan dia hampir binasa. Kedua, Anda tidak tahu kebiasaan dan kemampuan Hwanti. Ketiga, dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak sebanding dengan Hwanti. Selama kamu bekerja sama denganku, aku pasti akan membantumu menemukan Hwanti. Mo Uji mendengar dengan jelas bahwa Meng Ye berkata bahwa dia akan membantunya menemukan Hwanti, bukan membunuhnya. Pada saat ini, Mo Uji menjadi tenang. Dia tahu bahwa orang-orang tua ini sangat licik. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan berakhir meminum air yang mereka gunakan untuk mencuci kaki mereka. Saat memikirkan hal ini, Mo Uji mengangguk. Sebelum kita bekerja sama, bisakah Daofren Meng memberitahuku tentang delapan sage dan menara dewa? Aku mendengar bahwa menara dewa dapat dibangun dengan mudah. Meng Ye tertawa dingin, jika menara dewa bisa dibangun begitu saja, maka aku, Meng Ye, tidak akan memeras otaku untuk mendapatkan menara dewa. 1113. Pada titik ini, Meng Ye menatap Mo Uji dan bertanya, tahukah kamu mengapa Luosu ingin orang-orang membangun menara dewa ketika hukum dunia dewa dipulihkan? Ini karena menara dewa adalah satu-satunya benda yang dapat menghubungkan tujuh dunia, meskipun itu adalah replika. Anda tidak salah dengar. Luosu ingin menggunakan bahan-bahan penciptaan untuk membangun menara dewa palsu, lalu menggunakan menara dewa ini untuk memasuki alam dewa dan menemukan menara dewa yang sebenarnya. Mo Uji menganggupkan kepalanya. Menara dewa yang sebenarnya adalah harta karun keberuntungan yang luar biasa. Bahkan sagil Luosu akan mengamatinya dengan saksama. Meng Ye dapat mengetahui apa yang sedang dipikirkan Mo Uji saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah menurutmu Luosu menginginkan menara dewa karena itu merupakan harta karun keberuntungan tertinggi? Ya, memang karena harta karun rejeki yang sangat didambakan oleh setiap orang, namun yang lebih utama lagi adalah karena datangnya bencana besar. Saat mengatakan ini, Meng Ye secara khusus melirik Mo Uji. Setelah memperhatikan ekspresi tenang Mo Uji, dia bertanya dengan heran, Teman Daomo, mungkinkah kamu pernah mendengar tentang bencana kiamat dunia? Mo Uji berkata dengan lemah, lanjutkan. Dia tidak mau dengan santai mengungkapkan bahwa dia pernah ke gua pemakaman dewa dan bertemu dengan biarawati bijak. Meng Ye tahu bahwa Mo Uji tidak ingin membicarakannya, jadi dia tidak melanjutkan bertanya. Dia hanya berkata, ketika bencana alam tiba, tidak hanya banyak kultifator yang akan menderita, seluruh alam semesta juga akan menderita. Tempat terbaik untuk mati selama bencana alam tentu saja adalah menara dewa. Apakah maksudmu pertempuran besar bencana alam berikutnya akan terjadi di menara dewa? Seru Mo Uji. Meng Ye menarik nafas dalam-dalam dan berkata, benar sekali. Oleh karena itu, siapapun yang mengendalikan menara dewa akan menjadi orang yang mengendalikan bencana alam. Bukankah Huanti yang mengendalikan menara dewa? Mengapa dia seperti seorang kultifator dewa bertahta biasa? Mo Uji bertanya. Meng Ye berkata dengan nada meremehkan, bagaimana otak babi seperti Huanti bisa layak memiliki menara dewa. Bukan saja dia ditipu oleh beberapa orang lain, menara dewa-dewinya pun menjadi medan pertempuran cataklisem, dia bahkan melibatkan dirinya sendiri. Dengan kecerdasannya, dia hanya cocok bersama Red Lotus. Apa maksudmu? Mo Uji segera bertanya. Tahukah kau bahwa jumlah orang suci itu tetap? Tanya Meng Ye. Mo Uji mengangguk, aku pernah mendengarnya. Mengapa itu diperbaiki? Meng Ye berkata, alasan mengapa Huanti bisa menjadi seorang sage adalah karena dia cukup beruntung mendapatkan menara dewa. Kemudian, dia akan menggunakan harta karun ciptaan untuk membuktikan jalan orang bijak dan melangkah ke alam orang bijak. Daonya bahkan lebih buruk dari Daoku. Nada bicara Meng Ye dipenuhi dengan penghinaan. Aku penasaran bagaimana Daois Meng membuktikan daosagenya. Klon Meng Ye sudah sangat kuat. Mo Uji benar-benar ingin tahu tentang Dao Meng Ye. Dia bahkan mungkin bertarung dengan Meng Ye di masa depan. Saat Mo Uji bertanya, Meng Ye langsung tahu apa maksud Mo Uji. Dia terkeke, teman Daomo, kita tidak punya konflik kepentingan. Kita hanya berteman. Temanmu pasti tahu tentang menara dewa. Sekarang setelah Huanti keluar, meskipun Huanti punya otak babi, peluangku untuk mendapatkan menara dewa hampir nol. Tanpa konflik di menara dewa, kita hanya akan menjadi teman. Mo Uji berkata dengan acuh tak acuh, apa yang bisa kau bantu? Aku bisa membantumu menemukan Huanti, kata Meng Ye segera. Mo Uji tertawa dingin, aku juga pernah ke menara dewa. Karena Huanti bisa mendeteksi bahwa kakak senior Jili pernah ke menara dewa, dia pasti bisa mendeteksi bahwa aku juga pernah ke menara dewa. Dia tidak membutuhkan aku untuk mencarinya. Dia akan mencariku sendiri. Apakah aku membutuhkanmu untuk membantuku mencari Huanti? Mo Uji hanya omong kosong. Memang benar dia pernah ke menara dewa. Namun, Huanti pasti tidak tahu kalau dia pernah ke menara dewa. Pertama, dia hanya pernah ke menara dewa dalam waktu yang singkat. Kedua, daunya adalah dao fana. Setelah dia melangkah ke tahap raja dewa, semua pikiran yang bertentangan dengan daonya akan hancur. Bahkan jika Mo Uji benar-benar memiliki jejak pergi ke menara dewa di tubuhnya saat itu, dia tidak akan memilikinya di tubuhnya sekarang. Meng Ye menggertakkan giginya dan berkata, aku bisa memberitahumu tentang transaksi kotor antara delapan orang bijak. Sebelum bencana akhir dunia tiba, itu pasti akan sangat bermanfaat bagimu. Mo Uji berkata dengan tenang, Kun Yun dan aku adalah saudara dao. Bahkan jika Jie heng ingin menjadi adikku, aku tidak akan menginginkannya. Apakah menurutmu aku perlu kau ceritakan tentang hubungan gelap antara delapan orang bijak itu? Mo Uji benar-benar tidak tahu apapun tentang delapan orang bijak. Dia bahkan ingin bertanya siapa teratai merah itu. Namun, pada saat ini, dia pasti tidak akan memberitahu Meng Ye bahwa dia membutuhkan Meng Ye untuk memberitahunya. Tidak heran, Meng Ye bergumam pada dirinya sendiri. Dia menghela nafas dan berkata, aku bertanya-tanya mengapa kamu tidak peduli dengan tahta dewa. Jadi ternyata kamu mengenal dua dari seratus delapan dewa utama. Dilihat dari kejadiannya, kau juga tahu mengapa Huanti pergi ke pinggiran lembah Tao Tai. Tentu saja aku tahu. Dia menginginkan Tao Tai Pot. Dia mungkin melakukan perjalanan yang sia-sia. Panci Tao Tai dipinjam oleh Kun Yun. Dia pasti melakukan perjalanan yang sia-sia. Ketika mendengar perkataan Mo Uji, Meng Ye sepenuhnya mengerti bahwa Mo Uji tidak berbohong kepadanya. Mo Uji benar-benar tahu segalanya. Jika Huanti itu benar-benar terluka parah atau kultifasinya belum pulih, aku dapat membantumu menyingkirkan Huanti. Namun, rasaratnya adalah kamu meminta Kun Yun dan Jie He untuk menyerang bersama. Meng Ye mengertakkan giginya dan akhirnya berkata. Sebelumnya dia berani mengincar menara dewa karena dia tahu Huanti telah jatuh. Sekarang Huanti masih hidup, hatinya dipenuhi rasa takut. Jangan berpikir bahwa Huanti adalah orang bodoh yang berotak babi. Dia, Meng Ye, tidak punya nyali untuk melawan Huanti. Mo Uji terkekeh. Teman Dao Meng, kau menginginkan tanah liat pedaku hanya dengan syarat seperti ini. Kau boleh mengambil apapun yang kau mau, asalkan aku bisa mendapatkannya. Meng Ye mengertakkan giginya dan berkata. Ini karena tanah liat peda di tubuh Mo Uji mungkin satu-satunya di seluruh alam semesta. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak akan pernah bisa menemukan tanah liat peda lainnya. Ada banyak harta karun yang dapat membentuk tubuh Dao. Namun, satu-satunya harta karun yang dapat memungkinkannya untuk melangkah ke tahap kuasa sage atau bahkan tahap sage adalah tanah liat peda. Sekalipun Kusinren ingin menukar bambu surgawi es ekstrim dengan Mo Uji, dalam hal menempat tubuh Dao, bambu surgawi es ekstrim jelas tidak sebagus tanah liat peda. Namun, bambu surgawi es ekstrim juga memiliki kelebihan yang tidak dapat dibandingkan dengan tanah liat peda. Bambu ini dapat menyembuhkan jiwa dan roh primordial seseorang. Bambu ini dapat memurnikan akar spiritual dan semua hukum yang telah tercemar. Ini semua adalah hal yang tidak dapat dilakukan oleh tanah liat peda. Mo Uji menggelengkan kepalanya. Teman Dao Meng, aku punya banyak barang bagus. Aku tidak membutuhkan barang-barangmu. Kalau begitu, saya permisi dulu. Mo Uji benar-benar tidak ingin berdagang dengan Meng Ye. Dia tahu bahwa Meng Ye adalah rubah tua yang licik. Sekalipun dia membantu, Huanti tetap akan terluka parah. Mo Uji tidak mau repot-repot berdagang dengan orang seperti Kun Yun. Jauh lebih baik bekerja dengan Kun Yun. Meskipun Kun Yun licik, dia jauh lebih berani daripada orang bodoh. Melihat Mo Uji tidak ingin berdagang dengannya, Meng Ye buru-buru berkata, Teman Dao Mo, bahkan jika kau membunuh Huanti dan menyelamatkan kakak seniormu, kau masih kekurangan harta karun. Harta karun apa? Mo Uji bertanya tanpa sadar. Lautan kesadaran kakak seniormu Jili dihancurkan oleh Huanti. Saluran roh dan akar spiritualnya hancur. Kau hanya bisa menggunakan bambu surgawi es ekstrim untuk menyelamatkannya. Secara kebetulan, saya tahu suatu tempat yang memiliki bambu surgawi es ekstrim. Mo Uji tiba-tiba tersadar. Bahkan jika Jili masih hidup, lautan kesadaran dan saluran spiritualnya pasti akan hancur. Meng Ye benar. Memang, bambu surgawi es ekstrim adalah harta karun terbaik untuk menyelamatkan Jili. Awalnya dia memiliki ekstrim ice heavenly bambu. Sayangnya, dia telah menukarkannya dengan kusinren. Tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Mo Uji tahu bahwa sudah terlambat baginya untuk menemukan kusinren. Kusinren pasti sudah menghabiskan bambu surgawi es ekstrim. Dia mungkin sedang menunggu Mo Uji untuk kembali dan merebut kembali pelat waktunya. Apakah kamu tahu di mana bisa menemukan bambu es surgawi ekstrim? Mo Uji buru-buru bertanya saat dia teringat bahwa bambu es surgawi ekstrim miliknya telah hilang. Meng Ye bisa merasakan ketertarikan Mo Uji. Dia berkata dengan yakin, Benar, aku tahu. Ku dengar di tempat di mana bambu surgawi es ekstrim dan energi spiritual Dewa Purba muncul, ada harta karun bernama, Mo Uji sengaja berhenti di sini. Setelah Kun Yun mengetahui bahwa planet itu memiliki bambu surgawi es ekstrim dan energi spiritual Dewa Purba, dia ingin Mo Uji membawanya ke sana. Sampai sekarang, Mo Uji masih belum tahu harta apa yang dibicarakan Kun Yun. Mo Uji agak ragu kalau itu adalah jantung alam semesta. Jika Kun Yun tahu tentang jantung alam semesta, apakah dia masih akan tetap tenang? Benda seperti Heart of the Universe dapat memungkinkan seorang kultifator biasa untuk melangkah ke tahap sage. Kau sedang berbicara tentang manik asal es, kan? Semua orang tahu tentang hal itu. Itu bukan masalah besar. Bambu surgawi es ekstrim lahir bersama dengan manik asal es. Selain itu, agar bambu surgawi es ekstrim dapat tumbuh, ia membutuhkan energi spiritual Dewa Purba. Kata Meng Ye dengan santai. Mo Uji akhirnya mengerti. Jadi Kun Yun tidak berbicara tentang jantung alam semesta. Dia berbicara tentang manik asal es. Ice Origin Bed memang merupakan harta karun kelas atas. Namun, jika dibandingkan dengan Heart of the Universe, harta karun itu jauh berbeda. Teman Dao Meng, saya setuju untuk bekerja sama dengan Anda. Asalkau membawaku ke ekstrim Ice Heavenly Bambu dan membantuku menyingkirkan Huanti, aku akan memberimu sedikit pedak lai. Mo Uji akhirnya memberi Meng Ye kesempatan. Meng Ye merasakan giginya sakit. Dia tahu bahwa Mo Uji tidak mudah ditipu. Dia hanya bisa berkata, kalau begitu, biar aku ceritakan dulu tentang delapan orang bijak. Kalau tidak, bahkan jika kultifasi Huanti diturunkan ke ekstrim, kita mungkin tidak akan bisa menyingkirkannya. Melihat Mo Uji ingin mengatakan sesuatu, Meng Ye mengangkat tangannya untuk menghentikan Mo Uji. Aku tahu apa yang ingin kau katakan. Aku hanya bisa mengatakan ini padamu. Jangan berpikir bahwa kita bisa melukai Huanti jika Tao Tai bisa. Di masa depan, kamu akan tahu seperti apa keberadaan Tao Tai. Dia adalah seorang ahli yang tidak jauh lebih lemah dari seorang sage. 1114. Mo Uji bertanya, mengapa hanya ada delapan orang bijak di alam semesta? Mengapa tidak bisa ditambahkan atau dikurangi? Meng Ye menjawab, ini cerita yang panjang jadi izinkan saya menjelaskannya secara singkat. Ketika alam semesta pertama kali terpisah, hukum langit dan bumi paling jelas. Itu juga yang paling mudah untuk dikultifasikan saat ini. Sama seperti, ketika alam dewa dipulihkan, lingkungan kultifasi mirip dengan saat alam semesta pertama kali terpisah. Jadi, selama periode waktu itu, kecepatan kultifasi setiap orang sangat cepat. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan saat pertama kali alam semesta terpisah, lingkungan kultifasi di dunia dewa masih jauh, jauh lebih buruk. Dengan demikian, banyak ahli lahir pada saat alam semesta pertama kali terpisah. Teman Tao Meng, maksudmu delapan orang bijak merupakan ahli pada masa awal terbentuknya alam semesta? Bahkan kamu, mau Uji bertanya lagi. Meng Ye menggelengkan kepalanya, memang benar bahwa para sage lahir pada saat alam semesta pertama kali terpisah. Namun, para sage itu telah berubah menjadi debu di sungai waktu yang panjang. Aku juga bukan ahli pada saat alam semesta pertama kali terpisah. Delapan sage saat ini semuanya adalah pendatang baru. Mereka memiliki kesempatan mereka sendiri dan memperoleh takdir mereka sendiri pada saat alam semesta pertama kali terpisah. Mereka menjadi ahli. Mengapa hanya ada delapan? Karena keterbatasan hukum alam semesta, maka kedelapan orang bijak itu telah mendorong hukum alam semesta hingga batas maksimalnya. Saat sage ke-9 muncul, hukum langit dan bumi akan segera menekan dan menghancurkannya hingga tak ada apa-apa. Mendengar penjelasan Meng Ye, hati mau Uji berdebar kencang. Apakah ini penindasan Dao Surgawi? Dengan kata lain, tidak peduli seberapa kuat Dao Fana miliknya, dia tidak akan pernah bisa maju ke tahap sage. Saat dia melangkah ke tahap sage, dia akan ditekan oleh Dao Surgawi dan mati. Tak lama kemudian, Mouji menyingkirkan pikiran ini. Ia mengolah Dao Fana agar tidak ditekan oleh Dao Surgawi. Dao Surgawi dapat menekan para bijak dan dewa, namun tidak dapat menekan manusia biasa seperti dia. Tidak peduli seberapa berpengalamannya Meng Ye, dia tidak akan mampu memahami pikiran Mouji. Dia melanjutkan, di antara delapan orang bijak yang memperoleh tahta dewa, teratai merah hanya ada di sana untuk melengkapi jumlah orang-orang itu. Siapa teratai merah? Mouji ingin bertanya. Meng Ye menggambar seorang wanita berjubah hijau berdiri di atas teratai merah, dia adalah teratai merah. Karena takdir alam semesta telah terbagi, maka harus ada tahta dewa di alam semesta. Berdasarkan metode para resi lainnya, teratai merah itu menjadi resi kedelapan dan diberi nama biarawati resi. Meskipun dia tidak pandai membuat rencana, dia sadar akan kelemahannya sendiri. Karena itu, dia jarang berinteraksi dengan para sage lainnya dan selalu tinggal sendirian di kolam biarawati sage. Jadi wujud asli biarawati sage berjubah hijau itu adalah teratai merah. Mouji mengangguk. Dia akhirnya mengerti mengapa dia bisa lolos dari bawah hidung wanita itu. Untuk bisa menerobos alam kuasa sage dan melangkah ke alam sage, apakah kita harus menunggu salah satu dari delapan sage jatuh? Meskipun Mouji menduga bahwa dirinya tidak akan ditekan oleh hukum dao alam semesta setelah naik ke tahap sage, dia tetap bertanya. Mouji menganggukkan kepalanya, benar sekali. Begitu seorang bijak meninggal, bahkan seorang semi bijak pun akan dapat merasakannya. Lalu kamu merasakan bahwa Huanti telah jatuh. Mouji tidak begitu mempercayai kata-kata Mouji. Mouji tersipu, aku juga hampir mati. Tingkat kultifasiku turun drastis. Itulah sebabnya aku tidak bisa merasakan apakah orang bijak itu telah jatuh atau tidak. Dengan kata lain, kamu belum menjadi seorang kuasa sein. Hati Mouji tersentak. Jika Mouji berada di tahap dewa persatuan seperti dirinya dan bukan seorang sage semu, maka seberapa mengerikankah seorang sage. Kloninganku ini baru saja melangkah ke tahap kuasa sage. Jika aku tidak dapat memperoleh tanah liat peda, maka aku hanya akan dapat bertahan di tahap kuasa sage dasar selama sisa hidupku. Sekarang, ketika bencana kiamat dunia semakin dekat, alam semesta menjadi sangat kacau dan kabur. Jadi, ada banyak hal yang tidak dapat saya rasakan. Mouji dengan berat hati menerima penjelasan Mouji, masih ada pertanyaan kecil yang ingin aku tanyakan padamu. Teman Daomo, silakan bertanya. Kamu dan aku bekerja sama. Masalahmu adalah masalahku. Meng Ye menepuk dadanya sambil berbicara dengan nada bersemangat. Mouji tidak mempercayai kata-kata Mouji, teman Daomeng, aku ingin bertanya padamu. Bagaimana caranya aku menjadi seorang sage? Apakah saya memperoleh tahta dewa setelah menjadi seorang bijak atau apakah saya harus memperoleh tahta dewa sebelum menjadi seorang bijak? Ketika Mouji mendengar pertanyaan Mouji, dia tertawa getir, teman Daomo, pertanyaanmu ini tidak sederhana. Aku tidak bersedia memberitahu orang biasa. Bahkan guru dan murid tidak akan dengan mudah. Mouji melambaikan tangannya, teman Daomeng, jika kamu merasa kesulitan, kamu tidak perlu mengatakannya. Bagiku, tidak masalah apakah aku tahu atau tidak. Meng Ye buru-buru berkata, tidak apa-apa. Aku mungkin tidak bisa mengatakannya kepada orang lain, tetapi kepada Daoyomo, tidak ada yang tidak bisa kukatakan. Pertama, tahta dewa muncul setelah tahap sage. Untuk menjadi seorang kuasa sage, tahap dewa kesatuan adalah jurang surgawi. Untuk melakukannya, seseorang harus terlebih dahulu menyempurnakan hukum Dao dan dunianya sendiri. Ada ribuan cara bagi seorang kuasa sage untuk menjadi seorang sage. Namun, hanya ada sedikit cara untuk berhasil. Apa maksudmu? Mo Wu Ji mengerutkan kening. Meng Ye menjelaskan, menurut hukum Dao surgawi yang tak terbatas, Dao manapun di alam semesta bisa menjadi seorang bijak. Namun, hanya ada beberapa cara untuk berhasil. Mo Wu Ji mencapai kesepakatan. Yang satu dalam teori, sedangkan yang satu lagi dalam kenyataan. Dia tidak tahu siapa yang mengemukakan teori itu, tetapi itu hanya sekadar dugaan. Meng Ye adalah orang yang sangat cerdik. Saat dia melihat ekspresi Mo Wu Ji, dia terkekeh dan berkata, teman Daomo, kamu pasti berpikir bahwa hukum Dao surgawi yang luas yang mengatakan bahwa Dao manapun di alam semesta dapat memungkinkan seseorang untuk melangkah ke tahap sage hanyalah asumsi, kan? Bukankah begitu? Tidak, karena ketika alam semesta primordial pertama kali terbentuk, hukum langit dan bumi sudah jelas. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dapat melangkah di jalan Dao. Ketika alam semesta pertama kali terbentuk, laju pertumbuhan mereka sangat cepat. Pada saat itu, ada banyak sekali ahli di alam semesta yang menjadi orang bijak. Akan tetapi, hukum Dao alam semesta terbatas. Jika seseorang ingin menjadi seorang sage abadi, ia harus menghancurkan mereka yang bersaing dengannya untuk mendapatkan hukum Dao alam semesta. Maka, bencana primordial pertama pun muncul. Banyak sekali ahli yang bertempur dan banyak sekali yang gugur. Bahkan gugurnya para sage pun sangat umum terjadi. Jelas Meng Ye. Mo Uji menganggup dan tidak mengajukan pertanyaan apapun. Meng Ye melanjutkan, sekarang, tentu saja tidak semudah itu untuk menjadi seorang sage. Dao sage yang paling terkenal adalah memisahkan tiga mayat. Teman Dao Meng seharusnya memisahkan ketiga mayat itu, kan? Mo Uji mengamati klon Meng Ye ini. Ia menduga bahwa klon ini adalah mayat yang dipotong-potong oleh Meng Ye. Meng Ye menggelengkan kepalanya sambil mengejek diri sendiri. Tidak, jika aku bisa memisahkan ketiga mayat itu, aku tidak akan duduk di sini. Dia tidak menjelaskan dirinya sendiri. Sebaliknya, dia melanjutkan, juga, ada Dao keberuntungan. Huanti adalah seorang sage di Menara Dewa. Jadi, selama dia belum mendapatkan Menara Dewa, dia tidak akan bisa menjadi seorang sage. Ini juga alasannya mengapa aku berani bekerja sama denganmu untuk menghadapi Huanti. Maksudmu, jika Huanti benar-benar menjadi seorang sage, kau tidak akan berani bersekongkol melawannya. Mo Uji menatap Meng Ye dan bertanya. Meng Ye tertawa dingin, teman Dao Mo, bakatmu sangat tinggi dan kamu sangat kuat. Akan tetapi, sekuat apapun dirimu, jika kamu tidak berada dalam tahap sage, kamu tetap akan mencari kematian jika kamu bersekongkol melawan seorang sage. Maksudmu, hanya orang bijak yang bisa berhadapan dengan orang bijak. Kalau tidak, mereka pasti akan mati. Mo Uji tidak terlalu memikirkannya. Ia yakin jika ia melangkah ke tahap kuasa sage tingkat menengah dan tingkat lanjut, ia seharusnya dapat berhadapan dengan para sage. Meng Ye tertiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, itu bukan kematian yang pasti. Namun, peluang keberhasilannya sangat kecil. Memang ada contoh yang berhasil. Seorang pria di tahap dewa persatuan dasar berhasil berkomplot melawan sage Tong Ming. Ceritakan padaku tentang metode sage Dao yang lain. Mo Uji tahu bahwa jika dia terus berbicara, Meng Ye mungkin takut bekerja sama dengannya untuk menghadapi Huanti. Meng Ye juga tidak berniat untuk terus berbicara tentang rencana melawan para sage. Ada juga yang menggunakan dunianya sendiri untuk menguatkan Dao, menggunakan hukum Daonya sendiri untuk menguatkan Dao, menggunakan dirinya sendiri untuk mengubah Dao, dan sebagainya. Ada banyak cara untuk menguatkan Dao, tetapi aku hanya tahu sedikit saja. Meskipun aku salah satu dari tiga rok sage, aku masih 108 ribu mil jauhnya untuk menjadi seorang sage. Apakah kau tahu bagaimana caranya kembali ke alam dewa? Mo Uji bertanya tentang para sage terutama karena ia ingin berhadapan dengan Huanti. Sekarang setelah dia memiliki pemahaman kasar mengenai situasinya, dia lebih ingin kembali ke dunia dewa. Meng Ye berdiri, ada banyak alam yang mirip di alam dewa. Namun, aku tahu yang mana yang kamu bicarakan. Ayo pergi, aku akan memimpin jalan. Meng Ye hanya menghabiskan waktu sesaat untuk membawa Mo Uji dan Yue Ming ke Pulau Hampa. Setelah tiba, Mo Uji mengetahui bahwa Meng Ye benar-benar memasang susunan pemindahan kekosongan di sini. Dilihat dari penampilannya, orang ini tampaknya siap kembali ke dunia dewa kapan saja. Ketiganya menggunakan arai transfer ke gerbang arai beriak di pinggiran alam dewa. Setelah terbang selama 10 hari, kehendak spiritual Mo Uji telah memindai lokasi alam dewa. Tempat Meng Ye memasuki alam dewa sama dengan tempat Mo Uji meninggalkan alam dewa. Dilihat dari penampilannya, Nirvana Learning Academy bukanlah satu-satunya yang tahu tentang tempat ini. Selama 10 hari ini, Mo Uji bertanya kepada Yue Ming tentang menara dewa. Dia mengetahui bahwa Jili juga datang ke alam dewa melalui Lembah Tao Tai. Dari kelihatannya, Lembah Tao Tai seharusnya menjadi batas dunia antara alam dewa dan alam abadi. Jika dia menyelamatkan Jili, dia bisa kembali ke alam abadi untuk melihatnya. Dengan pemulihan hukum alam dewa, banyak tempat di alam dewa telah berubah total. Lembah pemakaman dewa juga telah menghilang. Namun, Lembah Tao Tai, yang sama terkenalnya dengan Lembah pemakaman dewa, tidak banyak berubah. Saat Mo Uji melarikan diri dari Lembah Tao Tai, dia hampir ditelan oleh Lembah Tao Tai. Setelah mengenal Kun Yun, Mo Uji mengetahui bahwa ada singgah sana dewa yang tersembunyi di Lembah Tao Tai. Orang ini juga memiliki harta karun keberuntungan yang luar biasa, Tao Tai Pot. Saat ini, Lembah Tao Tai tidak lagi memiliki Tao Tai yang ganas. Yang ada hanyalah seorang pria kurus dengan wajah panjang dan mahkota merah di kepalanya. Pria ini memiliki aura yang kuat. Sekop biksu yang berkarat telah menembus dada pria itu dan keluar dari punggungnya. Darah kuning samar mengalir keluar dari luka pria itu dan aura daum misterius mengalir di sekitar lukanya. Pria ini dengan santai mengeluarkan beberapa urat spiritual dewa. Setiap urat spiritual dewa mengandung energi penciptaan. Setelah menanamkan pembuluh darah spiritual dewa ini, ia memasang susunan pertahanan di sekelilingnya. Kemudian, ia duduk di pembuluh darah spiritual dewa dan mulai memulihkan diri. Setelah setiap sirkulasi besar, sekop biksu yang menembus tubuh pria itu akan merembes keluar sedikit. Berdasarkan kecepatannya saat ini, dia mungkin dapat mencabut sekop biarawan ini dalam beberapa dekade. Pria ini adalah huanti yang disebutkan Meng Ye. Dia bersembunyi di lembah Tao Tai dan berusaha sekuat tenaga untuk mencabut sekop biksu itu. Setelah mau uji, Meng Ye dan rekan-rekannya memasuki benua dewa, mereka tidak membuang waktu. Mereka ingin mencapai susunan transfer sesegera mungkin dan menyeberangi samudera nirvana untuk mencapai lembah Tao Tai. Akan tetapi, mereka tidak melakukan perjalanan lama sebelum mereka melihat sebuah kepalan tangan yang lebarnya sedikitnya ratusan ribu meter menghantam dari langit. Boom! Ruang angkasa bergetar hebat dan tanah dunia dewa mulai bergetar. Sekalipun hukum-hukum dunia dewa telah dipulihkan, hukum-hukum itu tampak mengendur di bawah kepalan tangan ini. Yue Ming sangat terkejut hingga ia menghentikan langkahnya. Mau uji menatap kosong ke tempat yang berubah menjadi debu. Wajahnya sedikit jelek. Tinju ini mendarat di kota dewa yang disebut kota dewa cakrawala tinggi. Mau uji tinggal di kota dewa langit tinggi selama beberapa waktu. Tentu saja, dia tahu bahwa jika tinju ini mendarat, semua kehidupan di kota dewa langit tinggi akan musnah. Berengsek, Mau uji mengumpat dengan marah. Dia yakin bahwa bahkan dewa persatuan lingkaran besar tidak akan mampu mendaratkan pukulan seperti itu. Dunia dewa adalah tempat Mau uji bermarkas. Sekte mortal miliknya dibangun di dunia dewa. Hari ini, seseorang benar-benar berhasil menghancurkan kota dewa dengan satu pukulan. Ini mengingatkan Mau uji pada Zuku di Zensing. Zuku juga kejam. Dia bahkan tidak berkedip saat menghancurkan sebuah kota. Orang ini bukan bajingan. Namanya Tianhen. Kau tidak tahu siapa dia. Dasi. Sebelum Meng Ye sempat menyelesaikan ucapannya, Mau uji memotongnya dengan dingin, jadi dia adalah Tianhen. Meng Ye menepuk dahinya dan berkata, Kamu kenal Kun Yun, jadi kamu pasti tahu tentang Tianhen. Mau uji tidak menjelaskannya. Dia tahu bahwa Tianhen tidak disebutkan oleh Kun Yun, melainkan Jie Heng. Tian 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 membawa tungku langit dan bumi bersamanya. Mau mau uji tahu bahwa Tian 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 sedang mencarinya. Untungnya, dia tidak menyanyiakan tahun-tahun ini. Dia telah melangkah ke Unity God Level 1. Ledakan. Tepat saat Meng Ye menyelesaikan kalimatnya, sebuah tinju besar lainnya menghantamnya. Pukulan ini tidak ditujukan ke kota Dewa Langit Tinggi. Sebaliknya, ditujukan ke kota Dewa lainnya. Saat ruang bergetar, Mau uji tahu bahwa kota Dewa lainnya telah dihancurkan. Teman Dao Meng, bagaimana kekuatanmu jika dibandingkan dengan Tian 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 Tian? Mau uji bertanya pada Meng Ye. Meng Ye menggelengkan kepalanya. Tian 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 juga seorang sage yang menggunakan harta karun keberuntungan tertinggi. Dia memiliki tungku langit dan bumi. Kekuatan tempur orang ini sungguh mengejutkan. Bahkan setelah disergap, dia masih mampu mempertahankan tubuh fisiknya. Selama dia dapat menemukan tungku langit dan bumi, dia akan mampu memperoleh kembali kekuatan sagenya. Sekarang, kekuatannya seharusnya berada di tahap kuasa sage tingkat menengah. Tidak perlu dibicarakan lagi tentang bagaimana aku hanya berada di tahap kuasa sage tingkat dasar. Bahkan jika aku berada di tahap kuasa sage tingkat menengah, aku tidak akan sebanding dengannya. Meng Ye tampaknya tahu apa yang dipikirkan mau uji. Ia berkata kepada mau uji, teman daomo, semua orang di bawah tahap sage adalah semut. Aku tahu kau dari dunia dewa. Kau pasti marah karena kota-kota dewa ini dihancurkan hanya dengan satu pukulan. Namun, menurutku itu tidak perlu. Begitu kau melangkah ke tahap kuasa sage, kau akan memahami logika dibaliknya. Kau akan tahu bahwa aku benar. Mau uji tidak peduli dengan kata-kata Meng Ye. Dia memikirkan peluang keberhasilannya dalam menyergap tian-tian-tian. Meng Ye melanjutkan, teman daomo, alasan mengapa kamu masih merasa kasihan adalah karena hati daomo belum cukup kuat. Izinkan saya bertanya. Jika Anda manusia biasa, apakah Anda akan merasa kasihan kepada seseorang yang membunuh jaring ikan? Itu adalah dua hal yang berbeda, kata Mau uji dengan lemah. Meng Ye tertawa dingin. Di bawah grandao, semua makhluk hidup adalah sama. Ini adalah kehendak dao dari dao Buddha. Meskipun tidak masuk akal, ini tetap merupakan dao dari alam semesta. Anda mungkin berpikir bahwa keduanya adalah hal yang berbeda. Namun, ikan tidak berpikir demikian. Sebelum Mau uji sempat membantah, Meng Ye melanjutkan. Lagi pula, bahkan jika kita semua bergabung untuk menyerang tian-tian-tian, kita tidak akan bisa membunuhnya. Paling-paling, kita hanya akan melukainya dengan parah. Martabat seorang sage tidak dapat diganggu gugat. Setelah tian-tian-tian pulih, tidak perlu lagi membicarakan dua kota dewa. Semua kultifator di alam dewa akan dibunuhnya secara perlahan. Mau uji terdiam. Dia tidak menyangka Meng Ye berbicara tanpa berpikir. Awalnya, dia bermaksud untuk memancing Meng Ye ke dalam susunan jebakan maut. Dengan bantuan Meng Ye, dia akan dapat membunuh tian-tian-tian. Akan tetapi, seorang sage, bahkan seorang kuasa sage, jelas bukan seseorang yang dapat dibandingkan dengan seorang kuasa sage biasa. Saat itu, ada begitu banyak bencana dan tidak ada satupun sage yang tumbang. Paling parah, mereka terluka parah setelah disergap. Mungkinkah Mau uji lebih kuat dari parah sage lainnya? Bahkan seorang sage tidak dapat membunuh tian-tian-tian. Bisakah dia melakukannya? Ayo pergi. Ayo pergi ke lembah Tao Tai untuk menemui huwanti itu. Mau uji akhirnya mengendalikan keinginannya untuk membunuh tian-tian-tian. Dia kembali tenang. Orang seperti Tian Heng memang bukan orang yang bisa dibunuh sepenuhnya. Dialah yang menjebak Tian Heng dan membunuhnya. Selama pihak lain meninggalkan jejak kemauan spiritual, dia bisa hidup kembali. Ini bukan alasan mengapa Mau uji tidak membunuh Tian Tian Heng. Jika dia melakukannya, dia tidak akan takut Tian Tian Heng akan membalas dendam. Dia khawatir dengan Jili. Jili sudah lama bermasalah. Hancurnya saluran roh dan lautan kesadarannya adalah masalah besar. Menundanya satu hari lagi bukanlah hal baik. Setelah dia menyelamatkan Jili, dia akan kembali untuk berbicara tentang pembunuhan Tian Heng. Di kedalaman lembah Tao Tai, energi spiritual dewa di sekitar Huanti telah membentuk pusaran air spiritual dewa. Riak-riak dao di sekitar sekop biksu berkarat yang tertancap di tubuhnya juga ditekan. Pada saat ini, tubuh Huanti tiba-tiba bergetar. Seketika, dia mengangkat kepalanya karena terkejut. Tak lama kemudian, dia mencibir dingin. Dia tidak peduli dengan situasi di luar. Dia mengedarkan energi spiritualnya dengan marah untuk menekan riak dao dari sekop biksu itu. Dia adalah seorang sage. Dapat dimengerti bahwa dia terluka oleh sekop tujuh Buddha. Sekarang, seekor semut raja dewa berani meminta bala bantuan. Dia hanya mencari kematian. Dia tahu kita ada di sini. Meng Ye berdiri di luar lembah Tao Tai. Dia menatap Mouji dengan tenang dan berkata. Meskipun dia masih sedikit takut dalam hatinya, ketika dia berdiri di sana, ketakutannya berkurang banyak. Ini karena dia yakin bahwa Huanti terluka parah dan sedang dalam masa pemulihan yang kritis. Kalau tidak, dia tidak akan bersikap acuh-ta'acuh bahkan setelah mengetahui bahwa mereka ada di sini. Mouji mengangguk. Dia telah mendeteksi keinginan spiritual Huanti lebih awal daripada Meng Ye. Agar tidak memperlihatkan kekuatannya, Mouji tidak menggunakan kemauan spiritualnya untuk memeriksa Huanti. Teman Tao Mo, aku di sini untuk membantumu. Aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Meng Ye tidak melakukan apapun. Dia menatap Mouji dan berkata dengan tenang. Seolah-olah dia datang untuk membantu membawa batu. Bagaimana susunan Tao milik Tao Fren Meng? Tanya Mouji. Meng Ye mengangguk. Arai Tao lumayan. Selama kamu memberiku bahannya, aku bisa membantumu memasang arai dewa perangkap maut kelas 9. Akan tetapi, aku harus mengingatkanmu bahwa bahkan susunan dewa terbaik yang dapat kau pasang tidak akan berguna melawan seorang sage. Mouji berkata dengan lemah. Itulah masalahku. Lagipula, aku tidak punya bahan untuk susunan dewa perangkap maut kelas 9. Meng Ye terlonjak. Sudah cukup kau meminta bantuanku. Kau bahkan ingin aku memberimu bahan-bahannya. Tahukah kau betapa berharganya bahan-bahan untuk susunan dewa perangkap maut kelas 9 itu? Mouji tidak mau repot-repot berbicara. Dia hanya menatap Meng Ye dengan tenang. Rambut Meng Ye berdiri tegak karena tatapan Mouji. Dia menghela nafas dan berkata, Baiklah, aku setuju untuk memberimu bahan-bahan itu. Dia setuju untuk membantu Mouji berkomplot melawan seorang sage. Dia bahkan setuju untuk membantu Mouji menemukan bambu surgawi es ekstrim. Sekarang, dia bahkan diminta untuk menyediakan bahan-bahan untuk susunan dewa perangkap maut kelas 9. Dia adalah seorang roksage. Mengapa hidupnya begitu pahit? Mouji mengabaikan Meng Ye. Saat Meng Ye memasang susunan dewa perangkap maut, dia diam-diam mengukir rune kehampaan. Dia tidak percaya pada Meng Ye. Setidaknya orang ini mengenal Huanti. Di sisi lain, dia dan Meng Ye hanyalah kenalan. Terlebih lagi, dia menyebutkan bahwa dia memiliki tanah liat beda. Hingga saat ini, Meng Ye masih belum memintanya untuk mengeluarkannya untuk dilihat. Tepat saat Mouji memikirkan hal ini, Meng Ye berkata, Teman Daomo, aku sudah membantumu memasang susunan dewa perangkap maut kelas 9. Setidaknya kau harus membiarkanku melihat tanah liat beda, kan? 1116. Mouji berpikir dalam hati, ini wajar saja. Dia meletakkan potongan tanah liat beda seukuran buah lengkeng di telapak tangannya dan berkata, pindai dengan keinginan spiritualmu. Aku akan menyimpannya. Tanah liat beda. Mata Meng Ye melebar saat dia menatap tanah liat beda di tangan Mouji. Saat Mouji mengatakan bahwa dia telah memasuki menara dewa dan memperoleh tanah liat beda, Meng Ye sangat gembira. Namun, setelah dia tenang, dia mulai meragukan apakah kata-kata Mouji itu benar. Meskipun dia datang ke tempat ini bersama Mouji di permukaan, dia mempunyai rencananya sendiri. Akan tetapi, sekarang setelah Mouji benar-benar mengeluarkan tanah liat beda, dia harus mengubah rencananya. Mouji melambaikan tangannya dan menyimpan tanah liat beda. Saat itu, ia memperoleh lempengan batu hijau dari menara dewa dan lempengan batu hijau itu adalah tanah liat beda. Saat itu, Mouji bahkan tidak menyadari betapa berharganya tanah liat beda. Setelah itu, dia menggunakan separuh tanah liat beda untuk menempat tubuh dahuang sementara dia dengan murah hati memberikan separuhnya lagi kepada Fusiuhan. Kalau saja Fusiuhan bukan orang baik, dia hanya akan meminta setengah dari tanah liat beda. Pada saat ini, Mouji tidak lagi memiliki tanah liat beda. Setelah mengetahui betapa berharganya tanah liat beda, Mouji memutuskan bahwa bahkan jika dia berdagang dengan Meng Ye, dia tidak akan memberikan terlalu banyak kepada Meng Ye. Saat Mouji menyimpan tanah liat beda, Meng Ye benar-benar bersemangat. Saat ia bergegas memasang susunan perangkap maut, ia berkata, Teman Daomo, tempat ini kecil. Begitu aku memasang susunan perangkap maut, kita akan dengan paksa memancing Hwanti keluar. Mouji tidak menjawab, dia terus mengukir rune susunan perangkap maut kehampaannya sendiri. Dia memiliki saluran penyimpanan roh dan telah melangkah ke jajaran kaisar susunan dewa kelas 8. Dengan kekuatannya saat ini, asalkan dia berhati-hati, bahkan Meng Ye tidak akan bisa mengetahui bahwa dia telah memasang formasi kekosongan. Dua hari kemudian, Meng Ye berhenti. Ia menunjuk ke arah Mouji dan berkata, Teman Daomo, susunan jebakan mautku sudah siap. Bagaimana kita akan memancing orang itu keluar? Saya tidak dapat menyiapkan arai dewa pembunuh kurungan kelas 9, ini adalah arai dewa pembunuh kurungan kelas 8. Setelah mengatakan itu, Meng Ye tampak sedikit malu. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa dia dapat dengan mudah memasang grade 9 dea trapgat arai. Mouji juga berhenti memasang rune susunan perangkap mautnya. Ia juga memasang susunan perangkap maut kelas 7. Dia tidak terlalu peduli dengan kata-kata Meng Ye. Dalam penaknya, dia tidak menganggap Meng Ye dapat memasang susunan perangkap maut kelas 9. Selama ada susunan perangkap maut kelas 8, itu sudah cukup. Terlebih lagi, Mouji yakin bahwa susunan jebakan maut kelas 8 milik Meng Ye tidak akan mampu menjebak Huanti sama sekali. Yang ia inginkan bukanlah menjebak Huanti, tetapi mengendalikan rute pelarian Huanti. Meskipun susunan dewa perangkap maut kelas 7 miliknya lebih lemah daripada susunan dewa perangkap maut kelas 8 milik Meng Ye, susunan dewa perangkap maut miliknya disusun menggunakan rune kekosongan. Pada saat Huanti menemukan pangkalan susunan itu, ia memerlukan setidaknya sedikit waktu. Apa yang diinginkan Mouji adalah napas waktu ini. Mendengar perkataan Meng Ye, Yue Ming menggenggam harta karun ajaibnya lebih erat. Meskipun dia lemah, dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk membantu. Mouji melambaikan tangannya, kita tunggu sebentar lagi. Tepat saat Mouji berkata demikian, sebuah sosok muncul di luar susunan perangkap maut. Teman Daomo, akhirnya aku bisa bertemu denganmu. Orang ini memiliki wajah penuh gairah dan kegembiraan. Bahkan sebelum dia tiba, dia sudah mengepalkan tinjunya ke arah Mouji. Kau adalah Jie Heng, Jie Heng dari 72 Dewa Utama. Meng Ye mengenali orang ini dan berseru. Orang ini bertubuh agak gemuk, bermata kecil dan mengenakan jubah abu-abu. Dia sedikit berbeda dari Jie Heng di masa lalu. Namun, dia sangat akrab dengan aura Dao itu. Terlebih lagi, Mouji menyebutkan Jie Heng sebelumnya. Jadi, dia yakin bahwa ini adalah Jie Heng. Anda. Jie Heng menatap Meng Ye dengan ragu. Tak lama kemudian, ia merasa bahwa Meng Ye jauh lebih kuat darinya. Ia segera mundur beberapa langkah karena takut sebelum bertanya, Teman Dao, bagaimana aku harus memanggilmu? Meng Ye terkekeh. Aura Dao di sekelilingnya mulai beredar. Jie Heng, mengapa kamu tidak mengenaliku? Itu kamu. Salah satu dari tiga roksage, Meng Ye. Ekspresi Jie Heng berubah. Dia akhirnya mengenali Meng Ye. Dibandingkan dengan tiga roksage, dia, Jie Heng, tidak ada apa-apanya. Baik dari segi Dao maupun status, dia jauh dari Meng Ye. Benar, saya Meng Ye. Kau tidak perlu takut padaku. Aku sekutu Dao Frenmo sekarang. Karena kau mengenal Dao Frenmo, kita juga sekutu. Meng Ye mengatakan sesuatu yang membuat Jie Heng merasa sedikit lebih tenang. Mau Ji berkata, Benar sekali. Sekarang, kita semua adalah teman yang berada di jalan yang sama. Teman Dao Mo memanggilku. Mungkinkah ada sesuatu yang perlu kau bantu? Jie Heng bertanya dengan ragu. Dia tidak percaya bahwa Mau Ji akan mengambil inisiatif untuk membawanya ke gua pemakaman dewa. Dia pernah menyelidiki Mau Ji sebelumnya. Orang ini bukan orang biasa. Mau Ji menepuk bahu Jie Heng. Benar sekali. Aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Aku ingin tahu apakah kau bersedia. Jantung Jie Heng berdebar kencang. Jika dikatakan bahwa dia memenuhi syarat untuk melawan Mau Ji ketika Mau Ji meninggalkan kota wilayah dewa baru. Sekarang, dia menemukan bahwa dia tidak lagi sebanding dengan Mau Ji. Baru saja, ketika Mau Ji menepuk bahunya, dia bahkan tidak sempat menghindar. Dalam waktu yang singkat, Mau Ji benar-benar menjadi sangat kuat. Orang ini mungkin adalah ahli peribumi terkuat yang pernah dilihatnya di alam dewa. Tatapan Jie Heng menyapu Meng Ye yang sedang tersenyum. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Meng Ye juga diundang oleh Mau Ji. Apa yang sedang terjadi? Metode Mau Ji tidak hanya mengundang salah satu dari tiga orang bijak jahat, Meng Ye, tetapi dia juga mengundangnya, Jie Heng. Itu, teman Daomo, aku ingin tahu bantuan apa yang kamu butuhkan. Walaupun Jie Heng berharap Mau Ji akan membawanya ke gua pemakaman dewa, dia tetap merasa gelisah setelah melihat betapa kuatnya Mau Ji. Mau Ji terkekeh dan berkata dengan keras, aku harus berurusan dengan seseorang. Orang ini diam-diam menyerang temanku. Aku ingin membalasnya. Aku hanya khawatir orang ini akan melarikan diri. Itulah sebabnya aku mengundangmu untuk membantu menghentikannya. Tentu saja, terserah Anda apakah Anda ingin membantu atau tidak. Katakan saja. Ketika Jie Heng mendengar ini, dia menghela napas lega. Dengan adanya Mau Ji dan Meng Ye di sana, tampaknya ada susunan perangkap Mau tingkat delapan di sini. Selama orang itu masih bisa dibujuk, dia pasti akan mati. Ini adalah dunia abadi. Tidak peduli siapapun orangnya, tidak ada yang bisa lolos dari teknik sekuat itu. Setelah memikirkan untung dan ruginya, Jie Heng menepuk dadanya dan berkata lantang, Dao Fren Mo, bagaimana mungkin aku, Jie Heng, bisa menepati janjiku? Saat itu, ketika Dao Yomo meninggalkan domain dewa, aku berkata bahwa aku ingin bekerja sama dengan Dao Yomo. Sekarang teman Dao Mo membutuhkan bantuanku, aku, Jie Heng, pasti akan berusaha sekuat tenaga. Tidak peduli siapapun yang menyinggung Dao Frens Mo, aku, Jie Heng, tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Meng Ye tersenyum pada Jie Heng. Dia yakin jika Jie Heng tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan Huanti, Jie Heng pasti tidak akan mengatakan hal seperti itu. Orang ini, bagaimanapun juga, adalah dewa utama. Sekarang setelah dia ditipu oleh Mau Ji, dia hampir menepuk dadanya karena jengkel. Namun, Jie Heng tidak dapat disalahkan untuk ini. Bahkan dalam mimpinya yang terliar, Jie Heng tidak akan berpikir bahwa Mau Ji akan berurusan dengan seorang sage di alam dewa. Mau Ji terkeke, kalau begitu, teman Dao Jie Heng bisa berdiri di sini. Begitu orang itu meninggalkan posisi ini, rekan Daois Jie Heng akan menyerang dengan kekuatan penuh. Aku akan turun dan memancing orang itu naik. Kalian bantu aku menjebaknya. Selagi dia bicara, Mau Ji menunjuk posisi tempat Jie Heng berdiri. Dia di sini. Jie Heng tersentak. Tiba-tiba, dia punya firasat buruk. Meng Ye terkeke, benar sekali. Orang itu mendengar kata-katamu dengan jelas. Hanya dengan menyingkirkannya kita bisa tenang. Siapa dia? Jie Heng bertanya dengan khawatir. Tatapan mata Meng Ye menyapu Mau Ji. Hatinya dipenuhi dengan kekaguman terhadap Mau Ji. Jika dia berada di posisi Mau Ji, dia tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Sekalipun dia berada di tahap kuasa sage dasar dan Huanti seharusnya berada di tahap kuasa sage menengah atau lanjut, dia tidak akan berani memprovokasi Huanti seperti ini. Menghadapi mantan sage, konsekuensinya akan sangat berbahaya. Ada kemungkinan besar dia tidak akan bisa bangkit lagi. Seekor untakurus masih lebih besar dari seekor kuda. Selain itu, Huanti telah melukai Tau Tai belum lama ini. Kau akan segera tahu. Meng Ye tidak memberi tahu Jie Heng siapa yang akan dibujuk Mau Ji. Kau hanya seekor semut. Beraninya kau turun dan memprovokasi Shane ini. Matilah untukku. Mau Ji bahkan belum mendekati lembah kerakusan ketika sebuah suara marah terdengar dari bawah. Kemudian, cahaya pedang tak terlihat mengunci seluruh ruang Mau Ji, menebas ke arahnya. Huanti sedang fokus pada pemulihan. Jika Mau Ji dan yang lainnya tidak berani turun, dia bahkan tidak akan repot-repot naik. Dia hanya akan dapat menemukan menara dewanya setelah luka-lukanya sembuh. Kenyataannya, Mau Ji bahkan tidak berniat untuk turun ke dasar lembah Tau Tai. Misinya hanya untuk memancing Huanti naik. Hampir pada saat yang sama ketika Huanti menyerang, Mau Ji menembakkan panah kehendak spiritual. Kehendak spiritualnya telah mendeteksi bahwa lautan kesadaran Huanti sedikit terluka. Terlebih lagi, tubuhnya memang tertusuk oleh sekok Buddha Kun Yun. Kehendak spiritualnya sangat terpengaruh. Riak Dao di sekitar sekok menunjukkan bahwa luka Huanti tidak ringan. Saat panah kehendak spiritual ini ditembakkan, bagaikan bila pisau hitam tajam yang menusuk ke arah lautan kesadaran Huanti yang telah terluka. Lautan kesadaran Huanti bergetar. Sirkulasi energi spiritualnya yang besar terhenti. Rasa sakit yang menusuk bisa dirasakan. Huanti mengeluarkan suara gemuruh yang memilukan. Sekok biksu yang telah dia dorong keluar dengan bagian yang panjang menusuk kembali. Kemarahan memenuhi hati Huanti. Dia berdiri dan meraih Mau Ji. Sekalipun Mau Ji sudah bersiap, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia masih tidak mampu menghindari pancaran pedang takasat mata yang mengunci ke arahnya. Cahaya pedang itu menghancurkan wilayah kekuasaannya saat menuju ke dadanya. Sekalipun dia memiliki fisik sage, dia akan tetap terluka parah jika terkena pancaran pedang ini. Pada saat ini, Mau Ji tidak mau repot-repot menyembunyikan harta karun ajaibnya. Dia mengeluarkan selembar kitab luo di depannya. Ledakan. Cahaya pedang takasat mata itu mendarat di kitab luo. Bahkan harta ajaib seperti kitab luo pun meninggalkan bekas luka putih. Riak-riak Dao yang dahsyat melonjak. Mau Ji tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan setegup darah. Sebelum Mau Ji dapat melaksanakan teleportasi anginnya, bayangan Cakar Huanti menerobos wilayahnya untuk kedua kalinya dan menuju ke kepala Mau Ji. 1117 Mau Ji tidak ragu untuk menghunus tombak Half Moon Weighted miliknya. Sebuah sungai perak mengalir. Sekarang setelah dia berada di tahap Dewa Kesatuan, seni suci sungai berliku milik Mau Ji dapat digunakan kapan saja. Lembah Tao Tei yang suram tampak sedikit pucat dibandingkan dengan sungai perak Mau Ji. Huanti, yang tubuhnya ditusuk sekok biksu, berseru, peralatan dewa yang ditempa dari air keberuntungan dan baja dewa tanpa akar. Barang bagus. Walaupun dia berkata itu adalah hal yang baik, tangannya tidak melambat sedikitpun. Ledakan. Jejak tangan itu mendarat di Half Moon Weighted Halbert milik Mau Ji. Sungai perak yang mengalir dari sembilan langit langsung dihancurkan oleh jejak tangan ini. Serangan hebat lainnya mendarat di tubuh Mau Ji. Mau Ji batuk setegup darah lagi. Pada saat yang sama, dia merasakan sakit yang menusuk di punggungnya. Untungnya, berkat seni sakral tombak ini, Mau Ji berhasil membelah ruang Huanti sedikit. Setelah itu, ia melangkah maju dan menyerbu keluar dari wilayah Huanti. Huanti tercengang. Ia menatap ke tempat Mau Ji menghilang dan bergumam pada dirinya sendiri. Seni suci penyusutan bumi. Setelah itu, matanya berubah berapi-api. Seni suci penyusutan bumi adalah seni suci unik dari dua belas kaisar dewa. Huanti tahu bahwa Guigu pasti tidak akan mengajarkan seni sucinya kepada orang lain. Meskipun Guigu sudah mati, dia tidak akan mengajarkan seni suci penyusut bumi. Oleh karena itu, banyak orang yang mengetahui seni suci penyusut bumi hanya akan melakukannya secara dangkal. Itu tidak dapat dianggap sebagai seni suci penyusut bumi yang sebenarnya. Ketika Mau Ji mengeksekusi seni suci penyusut bumi, Huanti yakin bahwa itu adalah seni suci penyusut bumi yang sebenarnya. Itu pasti tidak akan lebih lemah dari seni suci kaisar dewa Guigu. Huanti juga tahu bahwa selain Guigu, ada seni sakral lain yang setara dengan seni sakral penyusut bumi. Itu adalah transformasi roh surgawi. Transformasi roh surgawi adalah sesuatu yang bahkan diinginkan oleh para bijak. Itu adalah harta karun yang hanya ada setelah penciptaan langit dan bumi. Sayangnya, hal itu hanya sebatas rumor dan tidak seorang pun benar-benar melihatnya. Selain seni suci penyusutan bumi, ada rumor tentang seni suci transformasi embryonik yang bahkan lebih kuat. Ini adalah seni suci yang bahkan lebih mengerikan daripada seni suci sejati. Jika orang itu mengeksekusi seni suci penyusut bumi dari transformasi roh surgawi. Saat Huanti memikirkan hal ini, bukan hanya matanya yang membara, tetapi hatinya juga membara. Dia melangkah maju dan menyerbu ke arah pintu masuk lembah Tautai. Ledakan, mau uji tersandung saat muncul di pintu masuk lembah Tautai. Meskipun telah menyerang dua kali, tangan Huanti masih berhasil merobek lima bagian kulitnya, membentuk jejak tangan berdarah yang mengerikan. Kalau bukan karena sage pisiknya, tangan terakhir Huanti pasti sudah menusuk jantungnya. Teman Dao Mo, melihat ekspresi mau uji, Meng Ye berseru kaget. Mau uji berteriak dengan keras, Teman Dao Meng, mari kita serang bersama. Jie Heng, bertahanlah dengan baik. Setelah berkata demikian, Halbert berbobot setengah bulan milik mau uji mengunci ruang di sekitarnya dan merobek jurang. Meng Ye sudah berpengalaman dalam pertempuran, jadi dia tidak perlu diingatkan mau uji. Kocokan ekor kuda di tangannya berubah menjadi miliaran helai debu yang mengikuti tombak mau uji ke bawah. Detik berikutnya, Huanti muncul di jurang yang diciptakan oleh Half Moon Weighted Halbert milik mau uji. Sebelum Huanti dapat menghindari jurang ini, miliaran helai debu milik Meng Ye telah menyapu. Miliaran helai debu langsung berubah menjadi miliaran masalah dunia vana. Mereka melilit Huanti dalam lingkaran. Meskipun Meng Ye sangat takut pada Huanti, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan atau ragu-ragu jika dia benar-benar menyerang. Jika Huanti tidak terluka parah, miliaran kekhawatiran Meng Ye hanya akan menggelitik Huanti meskipun tingkat kultifasinya telah turun. Sekarang tingkat kultifasi Huanti telah menurun, dia terluka parah dan bahkan membawa sekok biksu berkarat. Ini adalah kondisi terlemahnya. Meski begitu, dia mampu melepaskan diri dari kekhawatirannya dalam sekejap. Pada saat yang sama, dia berteriak, Meng Ye, beraninya kau. Seorang petapa jahat berani berkomplot melawanku. Mahkota bilah merah di kepalanya berubah menjadi air terjun merah. Air terjun ini tampaknya telah turun dari kehampaan tak terbatas saat mendarat di jurang surgawi Mouji. Jurang surgawi panjangnya ratusan ribu meter dan kekuatannya terus meningkat. Namun, retakan benar-benar muncul di kehampaan setelah ditebas oleh mahkota pedang merah Huanti. Setelah itu, terdengar suara retakan. Ini adalah pertama kalinya jurang surgawi Mouji hancur dengan mudah. Akan tetapi, mahkota bilah pedang merah itu tidak berhenti dan terus menyerang untayan kekhawatiran yang tak berujung. Di bawah cahaya mahkota bilah ini, miliaran helai kekhawatiran bagaikan tahu yang hancur berkeping-keping. Mereka akan berubah menjadi ketiadaan. Jie Heng, yang diperintahkan Mouji untuk bertahan, tercengang. Wajahnya menjadi pucat pasi. Kalau dia tahu Mouji dan Meng Ye sedang berhadapan dengan Huanti, dia tidak akan ikut campur bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Sage ah, ini adalah Sage. Sayangnya, dia bukan orang bodoh. Dia sangat jelas bahwa dia tidak punya jalan keluar. Jika Huanti lolos, dia, Jie Heng, pasti akan mati. Baginya, hanya ada satu jalan yang tersisa, yaitu terus membantu Huanti. Sungai berliku dan jurang surgawi milik Mouji dihancurkan secara berurutan oleh Huanti. Namun, Mouji tidak bereaksi sama sekali. Bukan saja dia tidak mundur, dia malah menerkam ke arah Huanti dan menyerang dengan jarinya. Seni suci jari tujuh dunia, dunia manusia. Riak daota terbatas dari dunia manusia turun dari langit dan berubah menjadi hukum agung dunia fana. Manusia yang hidup di dunia ini seperti debu. Baik sekarang atau seratus tahun kemudian, mereka pada akhirnya akan berubah menjadi debu. Segala sesuatu di dunia ini bagaikan awan, seperti kembang api dan es yang mengapung. Akan selalu ada saat ketika mereka menghilang. Kalau bukan karena miliaran kekhawatiran Meng Ye, Huanti pasti sudah menghancurkan dunia manusia milik Mouji. Ini karena kekhawatiran Meng Ye belum hancur sepenuhnya. Seluruh pikiran Huanti langsung rileks. Setelah ia rileks, riak daosekok biksu yang tertancap di tubuhnya mulai menguat. Keinginan terbesar Huanti adalah menenangkan diri agar ia bisa pulih. Ia tidak ingin ada yang mengganggunya atau berkelahi dengannya. Semua pertempuran tampak tidak penting dan semuanya tampak ada di dunia manusia ini. Tidak, ini adalah seni sakral tingkat niat. Dalam sekejap, Huanti terbangun dari pingsannya. Ia meraung dan mahkota pedang setengah bulan merahnya hampir mencabik-cabik ruang. Ia ingin mencabik-cabik Mouji. Mouji telah melalui banyak situasi hidup dan mati. Bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan ini? Sebelum mahkota bilah setengah bulan Huanti dapat menguasai sepenuhnya ruang ini, jari keduanya telah tiba. Jari tujuh dunia, jari kedua, langit dan bumi. Setelah dunia manusia hancur, yang tersisa hanyalah langit dan bumi. Langit dan bumi masih di bawah kendali Mouji. Di langit dan bumi ini, semuanya berada di bawah kendali jari ini. Jari ini adalah dao surgawi. Apa yang bisa dilakukan Mouji? Istirahatlah untukku. Huanti meraung marah. Dia tidak lagi peduli dengan sekok biksu itu. Riak daonya beredar dan energi unsur dewanya melonjak. Mahkota pedang setengah bulan merah berubah menjadi cahaya merah dan menghantam jari Mouji. Langit dan bumi hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, sekok biksu di tubuh Huanti meledak dengan riak-riak dao yang mengerikan. Hal ini menyebabkan luka-luka Huanti meledak dan kabut darah mulai terbentuk. Luka-luka Huanti semakin parah. Bahkan seorang bijak seperti Huanti pun batuk dan mengeluarkan beberapa anak panah berwarna kuning darah. Sebelum Huanti bisa tenang kembali, sapu ekor kuda Meng Ye membentuk dunia yang luas. Dunia ini adalah belenggu yang ingin mengurung Huanti. Meng Ye dapat melihat bahwa serangan Mouji sangat kuat. Dia berpengalaman sehingga dia memutuskan untuk menggunakan seni sakral pendukungnya untuk membantu Mouji. Tentu saja, Mouji tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Setelah jari keduanya hancur, jari ketiga dari tujuh jari dunia, keberuntungan, tampak turun dari surga saat menuju Huanti. Hati Huanti hancur. Dia tahu bahwa dia harus pergi. Dia harus pergi sebelum dunia belenggu Meng Ye ditutup. Jika tidak, dia mungkin benar-benar dirugikan di sini. Seni sakral semut dewa persatuan yang lemah ini sungguh mengerikan. Ini adalah dewa kesatuan terkuat yang pernah dilihatnya sejak ia mulai berkultivasi. Bahkan saat dia menjadi dewa kesatuan saat itu, dia jauh dari semut ini. Sungguh menyedihkan. Dia, Huanti, adalah seorang sage. Dia tidak hanya terluka parah oleh beberapa semut, dia bahkan terpaksa melarikan diri. Huanti tahu betul bahwa ini bukan karena Meng Ye kuat. Melainkan karena dewa persatuan ini terlalu kuat. Jari tujuh dunia milik orang ini tampaknya secara khusus digunakan untuk menekannya. Jika orang ini dibiarkan tumbuh, itu akan menjadi hal yang sangat mengerikan. Semut ini pasti menyimpan rahasia besar. Sayangnya, ia tidak memiliki kemampuan untuk mengungkap rahasia ini. Sekarang, dia tidak berani mempertaruhkan nyawanya di sini. Ini karena dia masih memiliki sekop biksu. Jika dia mempertaruhkan nyawanya, dia tidak akan mampu bertahan hidup. Namun, jika dia ingin pergi, tidak seorang pun dapat menghentikannya. Seperti yang diprediksi Meng Ye, susunan dewa perangkap Maut Kelas 8 tidak banyak berguna melawan Huanti. Sosok Huanti melesat. Dengan mengangkat tangannya, robekan muncul di susunan dewa perangkap Maut Kelas 8 milik Meng Ye. Huanti menyerbu keluar dari susunan dewa perangkap Maut Kelas 8 milik Meng Ye. Di kejauhan, Jiaheng menghela nafas lega. Ia menyadari bahwa Huanti tidak menyerbu ke arahnya. Saat Huanti keluar dari susunan dewa perangkap Maut Kelas 8 milik Meng Ye, seluruh tubuhnya menjadi dingin. Aura yang menindas dan membunuh menyapu. Tidak bagus, ada susunan dewa perangkap Maut Kelas 7 di sini. Tiba-tiba, Huanti mendapat firasat buruk. Meskipun susunan dewa perangkap Maut Kelas 7 tidak ada apa-apanya di matanya, ia tetap punya firasat buruk. Huanti tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dalam sekejap, dia telah menemukan pangkalan susunan dewa perangkap kematian hampa ini. Sosoknya melesat dan dia menyerbu ke arah lokasi Jiaheng. 1118 Jiaheng, yang sudah sangat takut pada Huanti, hanya tahu cara mencambuk genderang anginnya saat melihat Huanti menyerbu. Dia menuangkan hampir semua energi unsur dewa dan kehendak spiritualnya ke dalam seni sakral ofensif terkuatnya, Void Collapsing Carnage. Tidak peduli seberapa lemahnya Jiaheng, dia pernah menjadi dewa utama yang hampir tidak bisa disebut sebagai seorang kuasosage, atau dewa utama yang sangat dekat dengan seorang kuasosage. Walaupun tingkat kultifasinya menurun drastis setelah bencana alam kala itu, dibandingkan dengan Sagi Huanti, penurunan tingkat kultifasinya sangatlah kecil. Setidaknya dia masih seorang dewa kesatuan tingkat menengah. Sky Reversal Kill adalah kartu Truf Jiaheng, kartu itu dapat membalikkan ruang dan mengacaukan hukum. Harta sihirnya, Windrum, dapat mengubah semua yang ada di dalam Sky Reversal Kill menjadi bila angin, yang melilit lawannya. Tepat saat Huanti menghancurkan susunan jebakan maut kelas tujuh milik Mouji, dia juga dijebak oleh susunan pembunuh pembalikan kekosongan. Jika ini terjadi di lain waktu, bahkan jika Huanti berdiri di sana dan membiarkan Jiaheng menyerangnya, serangan Jiaheng hanya akan terasa seperti gelitik baginya. Pada saat ini, Huanti, yang kultifasinya telah jatuh ke titik ekstrim, diselimuti oleh kematian kekosongan milik Jiaheng. Seluruh tubuhnya tersapu oleh cahaya bilah dari genderang angin. Energi unsur Dewa Huanti terus melemah. Kemauan spiritualnya juga sedikit melambat. Dengan peraungan yang dahsyat, mahkota bilah bulan sabit merah menebas, menciptakan aura bilah merah pekat. Pukul, sinar darah meledak. Jiaheng terpotong menjadi dua oleh cahaya pedang Huanti. Kedua bagian tubuhnya terbang keluar seperti layang-layang yang talinya putus. Adapun sky flipping kill milik Jiaheng, di bawah cahaya merah ini, bagaikan selembar kertas yang terkoyak. Untungnya, luka Huanti terlalu parah. Sekop biksu di dalam tubuhnya terus-menerus menggerogoti aura dao dan lautan kesadarannya. Kalau tidak, cahaya pedang ini tidak hanya akan membelah tubuh Jiaheng menjadi dua. Itu akan menghancurkan Jiaheng menjadi debu dan mengubahnya menjadi tidak ada apa-apa. Sejak saat Huanti melukai Mouji dengan parah dan menyerbu keluar lembah Tautai, hingga menghancurkan susunan jebakan maut milik Meng Ye, hingga menghancurkan seni sakral gabungan milik Mouji dan Meng Ye, hingga menghancurkan susunan jebakan maut hampa milik Mouji, hingga menghancurkan seni sakral Jiaheng dan membelah Jiaheng menjadi dua, semuanya terjadi dalam waktu yang singkat. Pada akhirnya, tidak butuh satu tarikan napas pun untuk membelah Jiaheng. Bagi Mouji, waktu sebanyak ini sudah lebih dari cukup. Jari ketiga Mouji, fortune, sudah terbentuk sepenuhnya. Jari itu mengunci Huanti yang melarikan diri. Dunia fana dirobek oleh Huanti dan langit dan bumi dirobek oleh Huanti. Dunia manusia yang terkoyak, langit dan bumi berubah menjadi wadah peleburan yang luas. Segala sesuatu di alam semesta meleleh dan menghilang dalam wadah peleburan ini. Hilang dalam dunia keberuntungan yang agung, tidak peduli betapa terpuruknya dan mulianya Anda, semuanya akan meleleh seperti tembaga di tungku keberuntungan. Langit dan bumi adalah tungku, ciptaan adalah pekerjaannya, yin dan yang adalah arang, dan segala sesuatu adalah tembaga. Seolah-olah dapat merasakan spiritualitas dao penciptaan, spiritualitas dao sekop biksu yang tertancap di tubuh Huanti mulai beredar. Sekop Buddha mengeluarkan suara mendesis saat semacam energi kehidupan mencair, berubah menjadi cairan tembaga di dalam ciptaan tersebut. Tidak, Huanti meraung sedih. Dia tidak mau, tidak mau, tidak mau. Aku, Huanti, telah menyingkirkan iblis-iblis dalam diriku. Aku telah menanggung banyak cobaan dan kesengsaraan untuk mencapai menara dewa dan menjadi seorang sage. Aku, Huanti, adalah penguasa alam semesta. Semua makhluk hidup adalah semut di bawah kakiku. Banyak sekali orang bijak dan dewa yang memujaku. Aku, Huanti, belum membalas dendam setelah bencana alam. Aku belum memulai pembantaian. Bagaimana mungkin aku mati di tangan seekor semut? Saya menolak menerima ini. Tidak meyakinkan. Tidak meyakinkan. Jadi bagaimana kalau itu adalah tungku perunggu keberuntungan? Hancurkan aku. Boom. Retakan muncul di tungku perunggu keberuntungan sebelum meledak. Jari keberuntungan juga pecah menjadi pecahan hukum yang tak terhitung jumlahnya. Huanti yang tadinya berdarah-darah dan spiritualitas daunnya sirna, kini hanya tinggal kerangka. Seluruh saripati darah dan dagingnya telah lenyap. Meskipun demikian, Sekop Sang Biksu masih dapat menembus kerangka tersebut karena memancarkan spiritualitas daun yang mengerikan. Ekspresi Mo Wuji berubah. Dia mengira Huanti pasti akan ditekan oleh jari keberuntungan karena luka-lukanya. Dia tidak menyangka Huanti mampu merobek jari keberuntungannya. Mo Wuji yang terkejut segera menjadi tenang. Spiritualitas yin yang daun di jari keempat tiba-tiba tercerahkan. Setelah keberuntungan adalah yin yang. Ketika langit dan bumi bersatu, semua makhluk hidup akan lahir. Yin yang kemudian akan berubah. Satu adalah kehidupan, dua adalah kematian. Jadi aku sudah memiliki seni sakral pendukung yin yang. Dengan pemikiran ini, Mo Wuji mengangkat tangannya untuk membentuk segel tangan misterius. Dia telah memperoleh pencerahan yin yang. Namun, yang dia lakukan bukanlah jari keempat dari tujuh jari dunia, yin yang. Melainkan, itu adalah roda kehidupan dan kematian. Bagaimana mungkin Huanti menunggu Mo Wuji untuk mengeksekusi roda kehidupan dan kematiannya? Setelah mencabik-cabik jari keberuntungan, tubuhnya berubah menjadi cahaya abu-abu saat ia melesat keluar. Bang! Ruang bergetar hebat. Huanti mundur beberapa langkah sebelum jatuh ke tanah. Ruang di sekitarnya telah disegel. Wajah Meng Ye pucat saat dia terus membentuk segel tangan. Pada saat ini, bagaimana mungkin Meng Ye tidak tahu bahwa dia pasti tidak bisa membiarkan Huanti melarikan diri. Seni sakral ofensifnya tidak sekuat milik Mo Wuji. Namun, dasileksakles miliknya tidak akan lebih lemah dari seni sakral pembunuh spasial manapun. Sebelumnya, belenggu sutra debu miliknya tidak berhasil menjebak Huanti. Sekarang Huanti terus-menerus dihalangi oleh Mo Wuji, dia, Meng Ye, akan menjalani hidupnya dengan sia-sia. Meng Ye, kau sedang mencari kematian. Huanti dikurung oleh belenggu sutra debu Meng Ye. Dia meraum marah. Dia adalah seorang sage tetapi dia dikurung oleh seekor semut seperti Meng Ye. Sungguh menyebalkan. Amarah memenuhi hati Huanti. Spiritualitas dao di sekelilingnya tampak terwujud saat meletus. Tampaknya akan menghancurkan semua yang terkunci. Wajah Meng Ye menjadi pucat. Spiritualitas daonya beredar hingga ekstrim. Dia dengan marah mengedarkan energi unsur dewa dan keinginan spiritualnya dalam upaya untuk menekan perlawanan Huanti. Setegup darah segar dimuntahkan oleh Meng Ye. Penampilan Meng Ye yang seperti orang bijak langsung menua. Spiritualitas dao di sekelilingnya mulai menjadi kacau. Meng Ye membuka matanya yang sedikit lelah, melirik Mouji. Dia berkata dengan susah payah, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mouji tidak membalas perkataan Meng Ye. Dia tidak akan memberi Huanti kesempatan lagi. Roda kehidupan dan kematian mendarat di tubuh Huanti. Roda yang satu adalah kehidupan dan roda yang lain adalah kematian. Setelah roda kehidupan dan kematian mendarat di tubuh Huanti, mata Huanti yang mengamuk meredup. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Mouji. Ada ekspresi yang tak terlukiskan di matanya. Meng Ye bisa merasakan spiritualitas dao Huanti semakin melemah. Ia menghela nafas lega dan kembali tenang. Ia juga menatap Mouji dengan takut. Meskipun mereka bertiga menyerang Huanti, Meng Ye tahu bahwa kekuatan utamanya masih Mouji. Jika bukan karena Mouji, bahkan jika Huanti terluka parah oleh Tao Tai, Meng Ye dan Jie Heng tetap akan mati. Huanti dipukuli hingga babak belur. Setelah roda kehidupan dan kematian Mouji mendarat, dia masih bisa merasakan kekuatan hidupnya menghilang dengan cepat. Energi mematikan juga berkumpul dengan cepat. Mouji sangat terkejut. Roda kehidupan dan kematiannya awalnya hanya memiliki satu kehidupan dan satu kematian. Alasan mengapa ia dapat membuat energi kematian lawannya terus meningkat dengan roda kehidupan dan kematiannya adalah karena ia memiliki saluran vitalitasnya. Huanti ini terlalu kuat. Jika dia tidak memiliki saluran vitalitas, roda kehidupan dan kematiannya mungkin tidak akan mampu menghadapi orang ini. Dengan kekuatan hidupnya yang menghilang, Mouji tidak berani memikirkan hal lain. Roda kehidupan dan kematiannya terus bergerak. Vitalitas dari saluran vitalitasnya terus diisi ulang. Setelah sepuluh kali tarikan nafas, Mouji bisa merasakan kekuatan hidupnya melemah. Setelah itu, kekuatan itu berhenti menghilang. Kekuatan hidupnya berhenti menghilang. Di bawah roda kehidupan dan kematian, kekuatan hidup Huanti menghilang seperti air yang mengalir. Huanti yang awalnya seperti kerangka kini memancarkan energi mematikan. Aura tua muncul di sekitar tubuh Huanti. Siapa namamu? Huanti membuka matanya dan bertanya kepada Mouji dengan tenang. Matanya juga sudah tenang. Tidak ada lagi kengganan, kemarahan, atau kengganan di matanya. Perjuangan selama bertahun-tahun muncul di depan matanya. Adegan-adegan dirinya melangkah ke jalan dao sebagai seorang pemuda yang bersemangat muncul dalam benaknya. Ada pula kemuliaan saat dia duduk di tahta bijak dan perjamuan serta pemujaan dari seluruh dunia. Kini, segalanya lenyap begitu saja, berubah menjadi debu. Meski dia pernah duduk di tahta bijak dan mengalami kemunduran yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, hati Huanti seperti abu yang telah mati. Dia tidak lagi memiliki pikiran untuk meninggalkan sehelai keinginan spiritual untuk dilahirkan kembali. Ini karena untayan keinginan spiritual ini harus melewati puluhan ribu tahun penderitaan sebelum dapat terlahir kembali. Meskipun dia tahu bahwa jika dia ingin hidup, dia masih dapat meninggalkan sedikit keinginan spiritual, lalu kenapa? Dengan adanya ahli seperti Mowuji, bagaimana mungkin ada tempat untuknya, Huanti, di masa depan? Mowuji. Mowuji juga sangat terkejut dengan Huanti. Orang ini terlalu tangguh. Untungnya, dia menemukan dua orang pembantu. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan bisa menyingkirkan Huanti. Kau sangat kuat. Kau begitu kuat hingga membuatku kehilangan pikiran untuk terlahir kembali. Bantu aku membunuh Meng Ye dan Jie Hang. Aku tidak akan terlahir kembali. Aku percaya bahwa hidupku ini sudah cukup. Huanti berbicara seolah-olah dia meminta Mowuji untuk meminjamkannya semangkuk kecap. Ketika Meng Ye mendengar kata-kata ini, hatinya menegang. Dia menatap Mowuji dengan sedikit ketakutan. Dia bisa merasakan bahwa setelah jejak roda kehidupan dan kematian Mowuji yang terakhir, kekuatan Mowuji meningkat ke tingkat lain. Mowuji berkata dengan lemah. Kau terlalu banyak berpikir. Aku tidak membunuh sekutuku. Huanti menghela nafas. Mowuji, jika aku ingin pergi, bahkan jika kau membunuhku sekarang, aku, Huanti, masih bisa kembali beberapa tahun kemudian. Apakah Anda mempercayai saya? 1119. Mowuji khawatir Huanti mungkin telah meninggalkan keinginan spiritualnya di tempat lain. Sekarang setelah mendengar kata-kata Huanti, dia tahu bahwa Huanti terlalu sombong. Kali ini, dia tidak meninggalkan keinginan spiritualnya di tempat lain. Aku tidak percaya padamu. Mowuji menghela nafas lega dalam hatinya, tetapi nadanya tetap tenang. Huanti, yang awalnya tidak punya pikiran untuk hidup, menjadi marah. Kekuatan hidupnya tiba-tiba layu dan jejak keinginan spiritual meresap ke dalam kehampaan. Hanya dalam beberapa saat, Huanti membuka matanya dan menatap Mowuji dengan kaget. Seni suci pelarian besar lima elemen, rune kehampaan, kehendak spiritual dari lautan kesadaran. Dia akhirnya mengerti bahwa Mowuji benar-benar telah memperoleh transformasi roh surgawi. Pada saat yang sama, dia mengerti bahwa pemuda ini tidak berbohong. Di hadapan pemuda ini, dia, Huanti, benar-benar tidak punya cara untuk melarikan diri. Setidaknya dalam kondisinya saat ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Karena dia terlalu percaya diri dan ingin memulihkan kekuatannya dengan cara yang paling sempurna, dia tidak meninggalkan jejak indera keilahiannya di tempat lain. Sekarang dia telah dipenjara sepenuhnya oleh Mowuji, itu sama saja dengan menghilangkan semua kesempatannya untuk bertahan hidup. Di kejauhan, Meng Ye melirik Mowuji dengan takut. Dia hanya perlu melihat ekspresi Huanti sekali untuk tahu bahwa Huanti tidak pergi. Mowuji hanya berada di tahap Dewa Persatuan Dasar, tetapi ia mampu menahan pelarian seorang sage. Seni sakral macam apa itu? Apakah dia, Meng Ye, masih ingin bekerja dengan Mowuji? Seorang pria yang bahkan bisa menipu seorang sage. Jika dia, Meng Ye, menyinggung Mowuji, bukankah dia juga akan berubah menjadi abu? Huanti menghela nafas dalam-dalam. Tiba-tiba, ia merasakan hasrat yang kuat untuk hidup. Ini karena Mowuji terlalu kuat. Ia bahkan mungkin bisa melihat musuh-musuhnya mati di tangan Mowuji. Ia menatap Mowuji dan bertanya, Teman Daomo, kekuatanmu telah memenangkan rasa hormatku. Alasan mengapa kau belum membunuhnya pasti karena dua hal, kan? Pertama, kau menginginkan sesuatu dari duniaku. Kedua, kau tidak tahu di mana temanmu berada. Kau di sini untuk menyelamatkan temanmu. Mowuji berkata pelan, benda-benda di tubuhmu tidak menarik bagiku. Katakan di mana temanku berada dan aku akan memberimu kesempatan untuk bereinkarnasi. Bagaimana mungkin Huanti tidak tahu bahwa reinkarnasi dan kelahiran kembali adalah dua hal yang berbeda. Ada kemungkinan besar dia akan kehilangan semua ingatannya dalam kehidupan ini. Bagi seorang kultifator biasa, reinkarnasi mungkin bukan ide yang buruk. Namun, dia adalah seorang sage, jadi dia tidak terlalu peduli dengan reinkarnasi. Teman Daomo, jika kamu menjadi seorang sage di masa depan, kamu pasti tidak akan lebih lemah dari para bajingan itu. Kamu bahkan mungkin lebih kuat dari mereka. Tidak apa-apa jika kau ingin menyelamatkan temanmu. Namun, kau harus menyetujui permintaanku. Huanti berkata perlahan. Dia tidak percaya bahwa Mowuji hanya mencoba menyelamatkan Jili dan Mowuji tidak tertarik dengan harta karunnya. Justru karena itu, dia tidak merasa bahwa menggunakan Jili sebagai alat tawar-menawar akan mengancam Mowuji. Paling-paling, itu hanya akan membuat Mowuji marah. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan orang lain tetapi dia, Huanti, pasti tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan orang lain tanpa menguntungkan dirinya sendiri. Menghina orang lain boleh saja, tetapi harus bermanfaat bagi diri sendiri. Berbicara. Mowuji mengangguk. Meskipun dia telah menahan Huanti, sekelilingnya sudah dipenuhi dengan rune kekosongannya. Mengingat kondisi Huanti saat ini, mustahil baginya untuk melarikan diri dari Mowuji. Biarkan aku hidup, bukan karena aku ingin hidup, tetapi karena aku ingin melihatmu secara pribadi membunuh Luosu. Aku yakin setelah kamu menjadi seorang sage, kamu pasti akan bertarung dengan Luosu. Setelah Luosu meninggal, saya pun rela mati. Selama kamu setuju, aku bersedia membuka duniaku. Untuk hal lainnya, itu tidak akan menjadi masalah. Huanti berkata perlahan. Dia menduga Mowuji tidak akan berani setuju. Meskipun ruang dan lima elemen di sini disegel oleh rune kehendak spiritual Mowuji, dia tidak akan bisa melarikan diri. Namun, jika Mowuji membawa pergi roh primordialnya, dia akan dapat melarikan diri kapan saja. Benar saja, sebelum Mowuji sempat menjawab, Meng Ye berteriak. Teman Daomo, kamu pasti tidak setuju. Asal kau membawa Huanti pergi, meski hanya jejak jiwa primordialnya, Huanti tetap bisa kabur kapan saja. Meng Ye tahu mengapa Huanti tidak bisa melarikan diri. Itu karena Mowuji menggunakan rune kehampaan untuk menyegel ruang di sini. Huanti tidak membantah perkataan Meng Ye. Malah, dia menatap Mowuji dan berkata, Meng Ye benar. Jika kamu membawaku pergi, aku memang bisa melarikan diri kapan saja. Namun, jika Anda bersedia, saya bisa bersumpah. Pada level Huanti, bersumpah tidak akan ada gunanya baginya. Hukum mereka sendiri tidak akan lebih rendah dari sumpah kepada Dao Surgawi. Meng Ye terus membujuk Mowuji. Mowuji tersenyum tipis. Teman Dao Meng Ye, kau salah. Sumpah serapah mereka masih berguna. Aku tidak percaya bahwa hukum mereka sendiri lebih tinggi daripada hukum Dao Surgawi. Setelah mengatakan itu, Mowuji menoleh ke Huanti. Huanti, meskipun kamu pernah menjadi seorang sage, kamu juga salah. Sekalipun aku membawamu pergi, kau tidak akan bisa melarikan diri. Mowuji tidak berbicara asal-asalan. Dia punya cukup bukti. Jika hukum seorang bijak lebih tinggi dari hukum Dao Surgawi, maka biarawati bijak tidak akan takut dengan batasan gerbang susunan di tanah peristirahatan para dewa. Hanya ada dua cara untuk tidak takut pada batasan Dao Surgawi. Pertama, hukum seseorang akan lebih tinggi daripada hukum Dao Surgawi. Kedua, seseorang akan menjadi seperti dia. Dia akan menjadi manusia biasa dimanapun dia pergi. Dao Surgawi tidak akan dapat menemukan hukum untuk menekannya. Mengenai penangkapan Hwanti, Mowuji punya banyak cara untuk menghentikannya. Dia bahkan tidak perlu menggunakan jimat sage Dao. Dia hanya perlu melemparkan Hwanti ke dunia fana miliknya. Bahkan jika Hwanti memulihkan kultifasinya, dia masih akan terjebak. Mendengar perkataan Mowuji, secerca cahaya terang melintas di mata Hwanti. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, Teman Daomo, sebelumnya aku masih meragukanmu. Sekarang, aku yakin bahwa prestasimu di masa depan akan lebih tinggi daripada Luosu. Hwanti tidak menjelaskan mengapa Mowuji masih bisa menjebaknya setelah dia pergi. Dia yakin Mowuji tidak akan bisa menjebaknya. Ini karena Mowuji bukanlah seorang sage. Karena itu, dia tidak tahu cara-cara seorang sage. Tentu saja, dia tidak akan banyak bicara tentang hal-hal seperti itu. Apakah kamu punya dendam besar dengan Luosu? Mowuji menatap Hwanti. Hwanti menggertakkan giginya. Luosu bahkan lebih munafik daripada sage Min Yuan palsu itu. Orang ini sangat berdada hitam dan metodenya sangat kejam. Dia tidak melanjutkan bicaranya. Dia takut hal itu akan memengaruhi motivasi Mowuji untuk menghadapi Luosu. Baiklah, beritahu aku di mana Jili dulu. Setelah ini selesai, aku masih punya banyak hal yang harus kulakukan. Mowuji berkata dengan santai. Alasan mengapa dia tidak terburu-buru bertanya pada Jili adalah karena dia takut Hwanti akan tahu bahwa dia terlalu mengkhawatirkan Jili. Jika Hwanti menggunakan Jili untuk mengancamnya, dia mungkin benar-benar akan membiarkan Hwanti pergi. Hwanti mengambil jimat Giok dan melemparkannya ke Mowuji. Pergilah ke lembah Tao Tai dan hancurkan jimat Giok ini. Dengan begitu, kamu akan dapat menghancurkan susunan pertahanan tersembunyi. Temanmu ada di dalam susunan pertahanan itu. Mowuji bergegas meraih jimat Giok itu. Sebelum Mowuji sempat berkata apa-apa, Hwanti melanjutkan. Bolehkah aku bersumpah sekarang? Mowuji melambaikan tangannya. Tidak perlu. Kau ingin menarik kembali kata-katamu. Tubuh Hwanti meledak dengan amarah yang meluap-luap. Sepertinya dia akan mencabik-cabik belenggus spasial Meng Ye. Meng Ye mencibir di sampingnya. Tidak perlu bagiku untuk menarik kembali kata-kataku. Kau, Hwanti, licik seperti rubah. Siapa yang berani menjaga orang sepertimu di sisi mereka? Mowuji tidak menunggu Hwanti terus meledak. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Hwanti, kamu salah. Aku benar-benar tidak butuh kau bersumpah. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Saat aku membunuh Luosu, aku akan membebaskanmu. Kalau kinerjamu bagus, bukan tidak mungkin aku akan melepasmu sepenuhnya. Kau tidak butuh aku bersumpah. Beranikah kau menjaga roh primordialku di sisimu? Setelah beberapa saat, Hwanti menatap Mowuji dengan kaget. Mowuji tidak menjawab Hwanti. Sebaliknya, ia menyerahkan jimat biok itu kepada Yue Ming. Yue Ming, lembah Tao Tai tidak dalam bahaya sekarang. Masuklah dan bawa gurumu keluar. Karena keberadaan Jili tidak diketahui, Mowuji tidak berani melancarkan seni penghancuran besar. Jika tidak, seni penghancuran besar saja sudah cukup untuk membuat Hwanti menderita. Tentu saja, menggunakan seni penghancuran besar di sini akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan. Ini juga salah satu alasan mengapa Mowuji takut. Ia, Yue Ming yang sangat emosional bergegas meraih jimat biok dan menyerbu ke lembah Tao Tai. Jie Heng yang terluka parah telah menyembuhkan tubuhnya yang rusak. Namun, melihat auranya yang lemah, orang bisa tahu bahwa tingkat kultifasinya telah menurun. Terima kasih banyak, Senior Mo, karena telah menyelamatkan hidupku. Jie Heng, yang tingkat kultifasinya telah jatuh, datang ke sisi Mowuji dengan takut sambil membungkuk. Baginya, Mowuji bukan hanya seorang senior. Mowuji adalah senior di antara para senior. Ini karena Mowuji hanya perlu mengulurkan jari kelingkingnya untuk mencubitnya, Jie Heng, hingga mati. Mowuji menatap Jie Heng dan berkata, Teman Tao Jie Heng, lukamu tidak ringan. Sekalipun aku tahu di mana gua pemakaman dewa berada, akan berbahaya bagimu untuk mengikutiku ke sana dalam keadaanmu saat ini. Mengapa kamu tidak mencari tempat untuk beristirahat sejenak? Aku akan menelponmu saat aku sudah di sana. Jie Heng buru-buru membungkuk. Jika senior mau menganggapku baik, aku, Jie Heng, akan mengikuti senior mau mulai hari ini dan seterusnya. Aku akan selalu siap sedia. Aku tidak akan berani menentangmu. Kau ingin mengikutiku? Tanya Mowuji ragu-ragu. Dia memang sedikit bingung. Dia tahu latar belakang Jie Heng. Orang ini adalah salah satu dari 72 dewa utama. Latar belakangnya bisa dibilang sangat mengesankan. Sebelumnya, dia mengatakan kepada Meng Ye bahwa dia bahkan tidak akan mau repot-repot menyetujui Jie Heng menjadi adik laki-lakinya. Namun, itu hanya bualan belaka. Sekarang Jie Heng benar-benar ingin menjadi adik laki-lakinya, dia masih sedikit terkejut. Iya, aku, Jie Heng, bersumpah bahwa mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mengikuti Mowuji. Hidup dan matiku akan dikendalikan oleh Tuan Mo. Jika aku melawannya, hukum alam semesta akan menghancurkanku. Hukum dauku akan runtuh dan aku akan lenyap dari dunia ini. Saat Jie Heng bersumpah, dia memuntahkan tiga suap darah vital. Darah itu menyatu dengan sumpahnya. Tidak ada lagi kemungkinan untuk mengubahnya. Jie Heng tidak bodoh. Dia bisa melihat dengan jelas potensi Mowuji. Mowuji baru berada di tahap dewa persatuan, tetapi dia berani mengepung dan menyerang seorang sage. Terlebih lagi, dia bahkan berhasil. Sekarang, mungkin terlihat seperti dia dalam posisi yang kurang menguntungkan. Pada kenyataannya, dia, Jie Heng, akan menjadi pemenang sejati setelah Mowuji menjadi seorang sage. Oke. Ketika seorang pria mencapai dao, ayam dan anjingnya akan mengikutinya. Pepata ini tidak hanya digunakan di dunia fana. 1120. Ini adalah sumpah yang sebenarnya. Jantung Mowuji berdebar kencang, dia tidak menyangka Jie Heng berani mengucapkan sumpah seperti itu. Kamu sangat pintar. Huanti juga menatap Jie Heng dan mendesah. Meskipun peluang Mowuji menjadi seorang sage tidak tinggi, jika Mowuji berhasil, Jie Heng juga akan berhasil. Dengan kekuatan Mowuji saat ini, Huanti yakin bahwa Mowuji akan mampu menekan Luo Su setelah menjadi seorang sage. Tentu saja, jika Mowuji gagal dalam sage daunnya, Jie Heng juga akan menjadi umpan meriam. Yang terpenting adalah Jie Heng tidak punya pilihan lain. Dengan kondisi Jie Heng saat ini, jika dia tidak menemukan pendukung, dia hanya bisa bersembunyi di sudut selamanya sebagai semut. Adapun tahta dewa milik Jie Heng, dia bisa melupakannya. Bagi seseorang seperti Jie Heng yang pernah memiliki tahta dewa, apakah dia bersedia menjadi semut di mata orang lain? Jadi, meskipun itu sebuah pertaruhan, Jie Heng tidak akan melewatkannya. Meng Ye akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Ia mengepalkan tinjunya ke arah Mowuji dan berkata, Teman Daomo, jika suatu hari kau menjadi seorang sage, aku, Meng Ye, juga dapat bersumpah untuk menjadi pengikut dewamu. Huanti tertawa dingin. Teman Daomo sudah menjadi seorang sage. Apakah dia kekurangan pelayan dewa sepertimu? Haha, saya hanya pernah mendengar orang yang memberikan bantuan tepat waktu untuk membuat orang mengingatnya, tetapi saya belum pernah mendengar tentang menambahkan bunga ke brokat untuk membuat orang mengingatnya. Wajah Meng Ye berubah menjadi hijau dan merah. Dia tidak ingin membuat seorang petapa jahat seperti dia bersumpah untuk menjadi pengikut Mowuji. Tidak peduli seberapa kuat Mowuji, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari Roxane. Bahkan jika dia tidak mendapatkan kembali tahta dewanya, dia tetaplah seorang Roxane. Peluang Mowuji untuk menjadi seorang sage kurang dari 1%. Mowuji tidak peduli dengan Meng yang menjadi pengikutnya. Tatapannya tertuju pada Huanti. Tenangkan pikiranmu. Aku akan mengurumu. Kau benar-benar tidak membutuhkan aku untuk bersumpah. Huanti masih mengira Mowuji sedang bercanda. Harus diketahui bahwa jika Mowuji tidak membuatnya bersumpah, dia akan dapat melarikan diri bahkan jika Mowuji memiliki dunia roh sejati. Meng Ye menatap Mowuji dengan cemas, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dengan sikap Mowuji, dia jelas berniat melepaskan Huanti. Jika dia terus mengomel, dia akan menyinggung Huanti sampai mati. Pikiranku sudah tenang. Huanti tidak melanjutkan bicaranya. Ia memutuskan untuk pergi terlebih dahulu. Tidak perlu baginya untuk bersumpah. Seorang sage seperti dia, Huanti, tidak akan merendahkan diri hingga ditangkap oleh seekor semut. Sekarang dia masih memiliki tubuh jasmani, paling-paling dia hanya akan mengampuni orang Mo ini sekali saja di masa yang akan datang. Saat Mowuji tidak mengizinkannya mengucapkan sumpah, dia sudah memutuskan untuk pergi. Kenyataannya, bahkan jika Mowuji memintanya untuk bersumpah, dia akan melakukan apa yang dikatakan Meng Ye. Dia akan tinggal di tempat Mowuji untuk memulihkan diri selama beberapa waktu sebelum pergi. Martabat seorang santo tidak boleh dihina. Pikiranku sudah tenang, kata Huanti. Sebelum Huanti sempat menyelesaikan kalimatnya, ia merasakan tubuhnya menjadi ringan. Seketika, ia mendarat di dunia dengan hukum yang lengkap. Bukan saja hukum-hukum di dunia ini sudah lengkap, bahkan matahari, bulan, bintang-bintang, sungai-sungai, danau-danau, gunung-gunung, dan padang rumput pun secara bertahap terbentuk. Saat pandangannya menyapu, dia tampak melihat ratusan urat spiritual ilahi tingkat penciptaan. Bagaimana ini mungkin? Bukan itu yang paling mengejutkannya. Yang paling mengejutkan Huanti adalah bahwa ini sebenarnya adalah dunia asal. Sebelum kehendak spiritualnya dapat terus memindai area tersebut, gelombang energi langsung menyapu tubuhnya dan melemparkannya ke tengah ladang tanaman spiritual. Setelah itu, suara Mohuji terdengar, kau tidak bisa makan dan minum gratis di duniaku. Aku akan meninggalkan tanaman obat dewa di sini untukmu. Jika aku tahu kau tidak bisa merawatnya dengan baik, kau tidak perlu melanjutkan hidup di dunia ini. Saat suara Mohuji menghilang, Huanti bergegas memeriksa sekelilingnya. Sayangnya, ruang di sekitarnya telah ditutup. Dia hanya bisa berkeliaran di tempat ini dengan ramuan dewa. Huanti menghirup udara dingin. Apa latar belakang Mohuji? Sebenarnya ada origin world seperti itu. Kenyataannya, setelah seorang kultifator melangkah ke tahap dewa dunia, setiap kultifator akan memiliki bentuk embryo sebuah dunia. Akan tetapi, bentuk embryo suatu dunia dan suatu dunia adalah dua hal yang sepenuhnya berbeda. Dunia seorang kultifator pada tahap ini hanya dapat menyimpan berbagai macam barang. Paling-paling, hanya dapat membuka satu atau dua ladang tanaman spiritual. Untuk dapat membuka ladang ramuan spiritual, seseorang harus setidaknya berada dalam tahap kuasa sage. Jika seseorang ingin memiliki kehidupan di dunia mereka, mereka harus menjadi orang bijak. Huanti belum pernah melihat dunia sage yang selengkap dunia Mohuji. Dunia ini memiliki potensi yang sangat besar. Bagaimana ini bisa menjadi dunia? Ini adalah proses asal mula alam semesta. Hati Huanti yang awalnya ingin melarikan diri, langsung menjadi dingin dalam sekejap. Tidak perlu bicara soal melarikan diri. Di dunia seperti ini, dia tidak akan bisa menyembunyikan apapun dari Mohuji. Tidak heran mengapa Mohuji tidak membutuhkannya untuk bersumpah. Mohuji telah menempatkannya di dunia Mohuji. Segala sesuatu di sini berada di bawah kendali Mohuji. Kemana dia, Huanti, bisa pergi? Kuat? Terlalu kuat. Tepat saat Huanti masih dalam keadaan terkejut, suara Mohuji terdengar. Oh ya, bantu aku mengurus ladang tanaman obat spiritual. Jika kau melakukannya dengan baik, aku akan mempertimbangkan untuk mengambil sekok biksu kunyun untukmu. Kau bahkan bisa mengambil sekok tujuh buda dariku. Huanti bertanya dengan kaget. Bagaimana menurutmu? Setelah Mohuji mengucapkan tiga kata ini dengan dingin, tidak ada suara lagi. Dalam hatinya, dia mengira sekok biksu berkarat milik kunyun sebenarnya adalah sekok tujuh buda. Ia bertanya-tanya apakah sekok tujuh buda ini ada hubungannya dengan kitab suci tujuh buda. Sekali lagi, Huanti merasa takut. Ia merasa bahwa dirinya, Huanti, bukanlah seorang sage. Mohuji lah orangnya. Teman Daomo, kamu menyimpan Huanti. Meng Ye bertanya dengan nada sedikit terkejut. Mohuji terkekeh. Teman Daomeng, jangan khawatir. Tanpa izinku, Huanti ini tidak akan pernah punya kesempatan meninggalkan wilayahku. Kali ini, aku harus berterima kasih padamu. Meng Ye sedikit ragu. Namun, dia masih mengepalkan tangannya dan berkata, kita sepakat untuk berurusan dengan Huanti. Kau memperlakukanku seperti orang luar jika kau berterima kasih padaku. Mohuji menggelengkan kepalanya. Aku tidak berbicara tentang Huanti. Aku berbicara tentang Tianhen. Kalau saja kamu tidak membujukku, aku mungkin benar-benar bertindak. Sekarang aku pikir-pikir lagi, jika aku bertindak, aku mungkin tidak akan punya kesempatan untuk berhadapan dengan Huanti. Mohuji menghela nafas dalam hatinya. Seperti yang dia katakan, jika dia benar-benar tidak bisa menahan diri untuk berhadapan dengan Tianhen. Apa yang menantinya adalah kehidupan dalam pelarian. Sebelum bencana alam, Mohuji tidak tahu. Namun, Mohuji yakin bahwa Huanti tidak sekuat Tianhen. Perlu diketahui bahwa tubuh fisik Sage Tianhen masih utuh. Dia telah berada di lautan Nirwana selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ketika dunia dewa dipulihkan, Tianhen pasti menuai keuntungan besar. Kekuatan Huanti jauh lebih buruk dari Tianhen. Terlebih lagi, tubuhnya tertusuk oleh Sekok Tujubuda. Meski begitu, dia hampir membiarkan Huanti lolos ketika dia membawa Jie Heng dan Meng Ye untuk menyerang Huanti. Jelas, dia dan Meng Ye sedang mencari kematian dengan berurusan dengan Tianhen. Jika mereka ingin berhadapan dengan Tianhen, mereka harus menunggu hingga dia berada di tahap dewa kesatuan tingkat lanjut. Begitu dia berada di tahap dewa persatuan tingkat lanjut, dia seharusnya tidak takut pada Tianhen. Namun, prasyaratnya adalah Tianhen tidak menjadi seorang Sage. Akan tetapi, dengan tungku langit dan bumi milik Tianhen di sisinya, mustahil bagi Tianhen untuk menjadi seorang Sage. Jadi itu Tianhen. Meng Ye tidak mengatakan apapun. Kenyataannya, jika Mouji benar-benar ingin berurusan dengan Tianhen, dia akan melarikan diri kapan saja. Dia pasti tidak akan tampil habis-habisan seperti yang dia lakukan pada Huanti. Aku akan turun untuk melihat-lihat. Kalian tunggu saja di sini. Kehendak spiritual Mouji mendeteksi bahwa kultifasi Yue Ming terlalu lemah. Bahkan sekarang, dia belum mencapai dasar lembah Tao Tai. Aku akan turun bersama tuanku, kata Jie Heng segera. Mouji melambaikan tangannya. Dia mengeluarkan vas kecil berisi nafas Hong Meng dan memberikannya kepada Jie Heng. Tunggu aku di sini. Juga, jangan panggil aku tuan di masa depan. Panggil saja aku kakak senior. Ya, kakak senior. Jie Heng hanya bisa mengucapkan dua patah kata sebelum dia meraih vas Giok itu dengan kaget. Nafas Hong Meng. Benar sekali. Itu adalah nafas Hong Meng. Mouji menepuk bahu Jie Heng. Sosoknya melesat dan dia memasuki lembah Tao Tai. Nafas Hong Meng. Meng Ye juga terkejut saat melihat vas Giok di tangan Jie Heng. Dia tidak menyangka Mouji begitu murah hati. Dia dengan santai mengeluarkan vas berisi nafas Hong Meng untuk Jie Heng, yang baru saja dia tempelkan padanya. Terima kasih banyak, kakak senior. Jie Heng membungkuk ke arah lembah Tao Tai dengan penuh emosi. Suaranya bergetar. Dengan vas nafas Hong Meng ini, dia akan dapat pulih ke tahap Dewa Kesatuan segera. Setelah mencapai tahap Dewa Kesatuan, dia akan mempunyai kesempatan selama bencana alam. Jika dia tidak mencapai tahap Dewa Kesatuan, dia akan benar-benar mati. Teman Daomo benar-benar orang yang luar biasa. Meng Ye menghela nafas sambil mengatur nafas. Jie Heng tertawa datar. Ia berjalan ke tempat yang lebih jauh dari Meng Ye dan duduk. Sambil menyerap nafas Hong Meng untuk menyembuhkan lukanya, ia juga memperhatikan Meng Ye. Sekalipun dia tahu Meng Ye tidak akan berani berbuat apapun pada nafas Hong Meng miliknya, dia tetap menjauh dengan hati-hati. Meng Ye melirik Jie Heng namun tidak mengatakan sepatah katapun. Meskipun dia iri pada Jie Heng, dia tahu bahwa Meng Ye memiliki potensi besar. Dia, Meng Ye, tidak mau melekatkan dirinya pada Meng Ye dan menjadi pengikutnya. Bencana kiamat dunia akan segera datang. Itu mungkin kesempatannya. Siapa yang tahu jika dia, Meng Ye, memenuhi syarat untuk menjadi seorang sage. Saat dia menjadi seorang sage, dia, Meng Ye, juga akan mampu melangkah ke alam semesta yang luas. Jika Meng Ye bisa menjadi seorang sage, semua orang akan memanggil satu sama lain sebagai sahabat Dao. Jika Mouji tidak memiliki kemampuan itu, dia akan tetap mati di bawah bencana alam, tidak peduli seberapa kuat dia.